Sebelum dia pergi, Su Fang memandang misteri, yang terbelenggu, dengan ekspresi menghina dan menghina. Mata misteri bersinar dengan kilatan dingin. Eksistensi tingkat rendah, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Bukannya kamu tidak mau menghentikan Jiang Taiji, tapi kamu tidak bisa. Ayah Angkat Peri adalah ahli transcendent dari luar angkasa. Bahkan dia tidak bisa menghentikan Jiang Taiji atau menyelamatkan Peri dan Aku dari kodeks penindasan penjara, apalagi kamu. Kamu telah dibelenggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak kekuatan yang tersisa. Su Fang mengangkat kepalanya dan mencibir dengan jijik. Lelucon yang luar biasa. Bahkan jika ahli transcendent lain tidak bisa melakukannya, bisakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak bisa melakukannya? Misteri berkata dengan dominan. Dalam nada suaranya, aura mendominasi tertinggi yang memandang rendah dunia muncul secara spontan. Melihat Periluo, Misteri berkata dengan nada meremehkan, wanita ini memang berasal dari luar angkasa. Ahli transcendent dari luar angkasa yang Anda sebutkan mampu datang ke alam semesta hantu tua. Dia jelas kuat dan bahkan melampaui saya. Tapi lalu kenapa? Dia datang dari luar angkasa. Saat dia memasuki alam semesta ini, dia akan ditolak dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, kodeks penindasan penjara telah menyatu dengan Sungai Dao. Sungai Dao adalah sungai dao besar di alam semesta ini. Kecuali dia memiliki kekuatan yang melampaui hantu tua, mustahil baginya untuk menyelamatkanmu dari Sungai Dao, biarlah sendirian menghentikan penguasa yang dihidupkan kembali. Tapi aku berbeda. Saya lahir di alam semesta ini dan telah melampauinya. Oleh karena itu, saya tidak ditolak atau ditekan. Terlebih lagi, saya adalah Sungai Dao itu. Ayah angkat periluo adalah orang luar. Tentu saja, dia akan ditolak. Alam semesta ini juga akan menindas dia. Namun, misteri berbeda. Dia adalah seorang, lokal, dan tentu saja tidak akan ditolak. Namun, yang Sufang tidak mengerti adalah apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa dia adalah Sungai Dao. Gaib. Aneh. Dan dia orang gila. Ini adalah evaluasi Sufang terhadap misteri. Saat ini, aku berada di Sungai Dao. Meskipun tidak mudah untuk membunuh ahli yang dihidupkan kembali itu dan bahkan mengirimmu keluar dari Sungai Dao, itu pasti tidak sulit. Anda mengangkat alisnya yang seperti pedang, dan wajah bersudutnya menunjukkan aura mendominasi yang melampaui langit dan bumi. Kemudian, dia melirik Sufang dengan pandangan menghina. Kau mencoba mendorongku untuk bertindak. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa memahami tipuan kikuk seperti itu. Sufang tersenyum canggung. Siapa sangka orang gila ini begitu cerdik dan tidak tertipu sama sekali. Sepertinya aku meremehkanmu. Mencoba mendorongmu untuk bertindak memang sedikit menggelikan. Tapi, aku masih membencimu dan meremehkanmu. Sufang menunjukkan ekspresi jijik. Cahaya dingin muncul di mata misteri. Apakah kamu mencoba memprovokasiku sehingga aku akan membunuhmu? Lagipula kamu tidak bisa lepas dari kematian. Jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Sufang tampak berusaha sekuat tenaga. Kemudian, dia berkata, saya punya teman dari klan ilahi Asura. Dia awalnya adalah Raja Asura, tetapi dia dihianati oleh anggota klannya. Roh primordial dan tubuh fisiknya dipisahkan dan dibelenggu di alam ilahi dan dunia makro. Saya bertemu dengannya di dunia makro. Roh primordialnya terbelenggu dalam batu giyok darah. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia melewatinya, menanggung kesepian tanpa akhir, dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, ia pantang menyerah dan selalu optimis. Dibandingkan denganmu, kekuatannya tidak seberapa, seperti semut. Namun, Anda tidak pantas disebutkan sejajar dengannya. Kalian berdua terbelenggu, tapi sahabatku masih bisa menaruh harapan di hatinya, sedangkan kalian menyerah pada diri sendiri dan bahkan tidak peduli dengan hidup kalian sendiri. Bagaimana saya tidak membenci orang seperti itu? Kritik benar Sufang menyebabkan ekspresi seraut berubah. Hal ini menyebabkan aura di sekitarnya terkadang menjadi dingin dan sunyi. Angin dingin bersiul dan kabut hitam memenuhi udara. Kadang-kadang akan meletus seperti gunung berapi yang dapat membakar segalanya. Saya, Sufang, lahir di dunia kecil. Pada awalnya, saya adalah sampah yang tidak bisa mengolah. Saya diintimidasi dan dihina, tetapi saya memiliki keyakinan kuat bahwa selama saya masih hidup, saya bisa mengubah segalanya. Saya telah membuat kemajuan besar dan mencapai ketinggian saya saat ini. Bahkan seekor semut pun ingin hidup. Sedangkan bagimu, meskipun kekuatanmu tak tertandingi di dunia dan tidak ada yang bisa menandingimu, nyatanya. Haha, jika aku menyinggung perasaanmu, kamu hanyalah anak yang belum dewasa. Melihat misteri terprovokasi, Sufang terus menyerang saat setrika masih panas dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sial, sial. Sialan kamu, semut, kamu akhirnya berhasil membuatku marah. Misteri mengeluarkan raungan marah. Dalam sekejap. Aura yang sangat dingin meledak dari tubuhnya, membentuk dunia dalam sekejap. Itu dingin, tapi tidak ada perasaan jahat. Hembusan angin dingin bersiul, seperti tangisan hantu. Banyak bayangan bergulung di sekelilingnya. Sufang dan Dewi Luo merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Tubuh ilahi dan roh primordial mereka disegel dalam es dan akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi abadi. Saat mereka berdua mengira mereka akan mati. Pembatasan pada tubuh misteri dan rantai keteraturan di sekelilingnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan penyegelan yang mengejutkan, menekan aura misteri lagi. Sufang dan Dewi Luo merasa seolah-olah mereka baru saja keluar dari neraka. Tubuh mereka basah oleh keringat, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Nak, kamu telah berhasil. Meskipun aku tahu kamu sengaja memprovokasiku, aku harus mengakui bahwa kamu benar. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menghentikan di zun yang dihidupkan kembali itu. Sial, sial, bajingan tua itu pasti sudah meramalkan hal ini. Aku tahu itu adalah pengaturannya, tapi aku tetap harus mengikutinya. Bajingan tua sialan, sebaiknya kau tidak mati. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Misteri meraung berulang kali, penuh kengganan dan ketidakberdayaan. Sufang langsung sangat gembira. Harapan. Dia akhirnya melihat secerca harapan untuk bertahan hidup. Bukan hanya harapan dirinya dan Dewi Luo, tapi juga harapan seluruh alam semesta. Misteri mendengus. Nak, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Paling lama, dalam 3.000 tahun, kodeks penindasan penjara akan menyatu dengan Sungai Dao. Di zun yang dihidupkan kembali juga dapat menggunakan token pengawas surga untuk merusak Sungai Dao dan menyebarkannya. Sampai ke laut asal Dao Surgawi. 3.000 tahun. Itu waktu yang cukup. Sufang menyeka keringat di dahinya, dan matanya menjadi sangat sehat dan sehat. Berikutnya. Sufang dan Dewi Luo mundur dari kedalaman angkasa. Kemudian, Sufang duduk bersila di kehampaan formasi susunan. Menjangkau untuk mengambil teratai batu pelangi, mata Sufang dipenuhi dengan antisipasi dan tekat. Rainbow Stone Lotus, kamu berhubungan dengan kelangsungan hidup alam semesta. Hanya dengan menyatu denganmu dan membantuku menghasilkan meridian yang ke-72 barulah ada secerca harapan. Teratai batu pelangi sepertinya telah mendengar kata-kata Sufang. Setelah sedikit gemetar, ia memancarkan pelangi Suan Guang. Ayo, jadilah bagian dari diriku. Dengan begitu, aku bisa mengeluarkan seluruh nilaimu. Sufang melepaskan darah, kesadaran, dan kekuatan dunia yinyang. Dia menyelimuti teratai batu pelangi dan perlahan meresap ke dalamnya. Dewi Luo duduk bersila tidak jauh dari situ sambil diam-diam menatap Sufang. Dia dipenuhi dengan antisipasi dan juga takut Sufang akan gagal. Mendesis. Mungkin karena kesadaran teratai batu pelangi tidak lagi menolak Sufang, kecepatan fusinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Darahnya meresap ke dalam teratai batu pelangi lapis demi lapis, menyebabkan teratai batu pelangi secara bertahap memiliki aura dunia yinyang. Sedikit demi sedikit, itu menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Sufang. Meskipun kecepatan fusinya jauh lebih cepat, itu bisa dikatakan secara relatif. Waktu berlalu hari demi hari saat Sufang berjuang untuk menyatu dengannya. Sekitar seribu tahun. Sufang menggunakan kekuatan darahnya untuk menyatu dengan lapisan luar teratai batu pelangi dan akhirnya meresap ke dalam area inti. Sufang tidak tahan dengan konsumsi kekuatan dunia yin yang secara terus-menerus. Tidak ada cara untuk mengisi kembali spirit ki atau kekuatan dunia di sini. Pil Sufang juga sudah habis. Raja Pelangi Emas tidak lagi pelit. Dia mengambil bagian terakhir dari harta karun itu dan memberikan semuanya kepada Sufang. Pada saat yang sama, Raja Pelangi Emas mencari bawahan Sufang di dunia Raja Pelangi Emas. Dia mengumpulkan semua sumber daya yang dapat digunakan dan memberikannya kepada Sufang untuk diolah dan dipulihkan. Seribu tahun lagi berlalu. Sufang akhirnya menyatu dengan teratai batu pelangi sepenuhnya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Selanjutnya, dia akan melahap teratai batu pelangi dan menggunakan kekuatan asal esensi tatanan Dao Surgawi yang terkandung dalam teratai batu pelangi untuk menerobos meridian yang ke-72 dan memasuki transformasi ke-8. Namun, Sufang menyadari bahwa dia telah melahap pil dan benda spiritual selama ini. Khususnya, banyaknya benda spiritual dalam harta karun Raja Pelangi Emas telah menyebabkan kekuatan dunia yin yang dan kidarahnya hampir mencapai puncak cakrawala ke-7 tahap integrasi Dao. Teratai batu pelangi sungguh luar biasa. Ia mengandung semacam kekuatan asal Dao Surgawi. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan sehingga mustahil untuk menahan kekuatannya tanpa kekuatan yang besar dan tubuh fisik yang kuat. Masih banyak waktu, tidak butuh waktu lama untuk menembus meridian yang ke-72. Pertama-tama saya akan menerobos cakrawala ke-7 dan melangkah ke cakrawala ke-8. Dengan cara ini, saya akan memiliki peluang lebih besar untuk melahap teratai batu pelangi. Dia mengeluarkan banyak sumber daya, yang semuanya merupakan sumber daya tingkat rendah yang tidak terlalu berguna untuk budidaya Sufang. Dia menggunakan transformasi yin yang untuk menyempurnakan sumber daya tingkat rendah ini menjadi conate keoski. Dengan kekuatan tahap integrasi Dao tahap akhir Sufang saat ini dan 71 meridian yang miliknya, dia masih harus mengeluarkan banyak energi untuk menggunakan transformasi yin yang untuk menyempurnakan benda spiritual menjadi keoski. Namun, keoski yang diperolehnya akan menjadi lebih murni. Keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Kemudian, Sufang mengaktifkan transformasi sembilan yang, pohon dunia, dan meridian 71 yang untuk menyerap keoski dengan gila-gilaan. Tidak lama kemudian, membelanjakan. Di bawah kekuatan penuh serangan Sufang, nyala api yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari tubuh dewanya. Sufang mulai mengendalikan seluruh energi di tubuhnya untuk menyerang tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan awan api ilusi untuk membakar dengan liar, melembutkan tubuh dewanya seperti senjata dewa tertinggi. Kebakaran kesengsaraan memang mengejutkan. Kotoran di placenta terus-menerus keluar selama periode ini dan dengan cepat berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, suara benturan keras terdengar dari tubuhnya. Api kesengsaraan perlahan menghilang. Kekuatan kemajuan mulai melanda. Sekilas, bagian dalam tubuh fisiknya dipenuhi dengan tanda surgawi tingkat 8. Aura yang terkandung di dalamnya jelas berasal dari dao surgawi miliknya sendiri. Saat kekuatan kemajuan berangsur-angsur menghilang, Sufang menyelesaikan transformasi lain dan mencapai puncak tahap integrasi cakrawala ke-8. Namun, Sufang tidak terlalu gembira. Perjalanan ke penjara ilahi hukum surga ini telah membuatnya menyadari betapa tidak berartinya dirinya. Basis budidaya tahap integrasi cakrawala ke-8 dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di dunia segudang. Terlebih lagi, dengan kekuatan Sufang saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan Lord tingkat menengah. Namun, di hadapan para penguasa dan Transcendent, dia masih sangat kecil. 2322. Waktu berlalu. Seiring berjalannya waktu, kekacauan di surga menjadi semakin serius. Bahkan dao surgawi pun kehilangan ketertiban. Segala macam hukum dan aturan di dunia kultifator juga lenyap. Ini seperti akhir dunia. Alam surgawi dihancurkan dan banyak sekali dewa yang mati. Saat ini, hal yang paling tidak berharga adalah nyawa manusia. Itu bahkan lebih rendah dari seekor semut atau sehelai rumput. Antar manusia dan antar kekuatan, tidak ada lagi batasan apapun. Demi memperebutkan sumber daya dan kesempatan hidup, ada juga orang yang hanya ingin melampiaskan kegilaan terakhirnya setelah putus asa. Pertempuran sengit terjadi setiap saat. Kiel 11. Tidak hanya alam surgawi dan wilayah bintang, bahkan surga Hunyuan di luar Yuan Tiangong juga mulai bertarung dengan gila-gilaan. Di surga persegi, Suan Xin, yang bertanggung jawab atas Square Heaven, tampak semakin kuyuh. Klan kuno Phoenix Suci mengirimkan kabar bahwa Su Fang dan Dewi Luo kini terjebak di dalam kodeks penekan penjara. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Berita tersebut menyebar ke seluruh Yuan Tiangong dan surga Hunyuan. Semua orang di Square Heaven tahu tentang hal itu. Seluruh Square Heaven dipenuhi dengan kesedihan dan keputus asaan. Dampak kematian Su Fang pun mulai terlihat hari demi hari. Di Yuan Tiangong, semua milik Su Fang dirampas. Bahkan tanah di wilayah kuning diambil kembali oleh Yuan Tiangong. Untungnya, Suan Xin juga memiliki sebidang tanah di wilayah kuning. Sun Qi juga memiliki sebidang tanah yang luas. Mereka semua memberikannya kepada Su Yun Kong. Suan Lingzi dan yang lainnya sudah tenang. Setelah bertahun-tahun berkembang, mereka sudah mandiri di Yuan Tiangong. Kuncinya adalah ada begitu banyak orang di Square Heaven. Tidak mungkin memindahkan semuanya ke Yuan Tiangong. Mereka tidak mampu membesarkan mereka sama sekali. Terutama para penggarap dari dunia besar yang telah pindah ke surga persegi. Banyak dari mereka yang belum menjadi dewa dan tidak bisa meninggalkan Square Heaven. Orang-orang ini adalah keluarga Su Fang, serta sahabat dan bawahannya di dunia besar. Suan Xin harus menanggung rasa sakit yang luar biasa dan memikul tanggung jawab. Suan Xin Gumpalan roh primordial ditransmisikan dan dengan cepat diringkas menjadi gambar wanita berjubah putih yang hidup. Suan Xin membungkuk hormat, menguasai. Ternyata itu adalah Master Suan Xin, seorang kultifator kuat dari klan Ice Phoenix dari klan kuno Divine Phoenix. Terima kasih atas kerja kerasmu, wanita berbaju putih itu menatap Suan Xin dengan rasa kasihan di matanya. Kemudian dia melanjutkan, para eselon atas klan telah memerintahkanmu untuk segera kembali. Para petinggi percaya bahwa sebagai murid klan kuno Phoenix ilahi, Anda harus mengabdi pada klan tersebut. Sekarang dunia segudang berada dalam kekacauan, Anda harus kembali ke Yuan Tiangong untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan dan peringkat Anda. Anda juga dapat memberikan manfaat besar bagi klan. Murid mengerti, setelah saya menyelesaikan masalah alam surga, saya akan kembali ke Yuan Tiangong. Selain itu, di Yuan akan berangkat ke Gunung Surgawi. Ada banyak jenius Yuan Tiangong yang mengikutinya. Klan telah mengatur agar Anda pergi ke Gunung Surgawi bersama di Yuan. Su Fang segera menjadi waspada. Apa niat klan itu? Jika di Yuan memasuki Gunung Layak Surgawi dan menemukan cara untuk menghentikan perubahan di langit dan bumi, maka dia akan menjadi penyelamat dunia segudang. Selain itu, dia berasal dari orang-orang kekaisaran, jadi dia pasti akan dipelihara baiklah di masa depan. Dia tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang mulia penguasa, tapi dia bahkan mungkin menjadi kultifator terkuat di dunia segudang. Saya memahami niat klan. Guru, tolong beritahu eselon atas klan bahwa meskipun saya, Suansin, adalah murid klan kuno Phoenix ilahi, saya bukanlah objek untuk diperdagangkan. Nasib saya ditentukan oleh saya. Semua berpikir untuk menggunakanku untuk menukar keuntungan, lebih baik jangan memikirkannya. Suansin berkata dengan tegas. Nada suaranya dipenuhi dengan semangat kepahlawanan yang langka dan aura mendominasi yang jarang terlihat pada wanita. Kamu sendirian. Gambaran itu menghilang ke dalam ketiadaan. Klan kuno Phoenix suci memaksamu lagi. Sekelompok penjaga pagar, mereka semua layak dibunuh. Seorang pria berjubah hitam melewati barisan dan berjalan ke istana Suansin. Penampilan pria ini persis sama dengan Sufang. Dia memancarkan aura dingin dan mematikan. Matanya begitu dalam sehingga seseorang akan merasa seperti tersedot hanya dengan satu pandangan. Roh Primordial Kedua Pria berjubah hitam ini adalah roh primordial kedua, yang tubuh fisiknya adalah monster iblis abadi. Monster iblis abadi adalah tubuh fisik tertinggi yang diperoleh Sufang secara kebetulan. Ia memiliki kekuatan monster iblis abadi, yang merupakan kombinasi kekuatan dewa dan iblis. Tidak hanya tubuh fisiknya yang kuat, tetapi kekuatannya juga sangat kuat dan sangat aneh. Setelah naik ke alam ilahi, setelah bertahun-tahun berkembang, monster iblis abadi bukan lagi monster iblis abadi di dunia besar. Itu adalah sejenis monster iblis ilahi. Namun, roh primordial kedua telah berada di alam surga hunyuan selama bertahun-tahun, mengembangkan organisasi pembunuh tanpa jiwa. Oleh karena itu, monster iblis ilahi hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan tubuh fisiknya. Tubuh asli Sufang telah jatuh. Roh primordial kedua dan Suan Sin, yang satu dalam terang dan yang lainnya dalam kegelapan, menjaga alam surga. Suan Sin menjelaskan keseluruhan cerita kepada roh primordial kedua. Roh primordial kedua berkata dengan dingin, berbaurlah di Yuan Tianong. Peningkatan status dan kekuatanmu akan menjadi jaminan terbesar bagi alam surga. Serahkan alam surga padaku, Huff. Aku akan membunuh siapapun yang berani mempermalukan alam surga. Suan Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kekuatan roh primordial kedua saat ini telah lama melampaui kekuatan Tuhan biasa. Dikombinasikan dengan tubuh fisik monster iblis ilahi, ia dapat dengan mudah menghancurkan dewa perantara. Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah bertahun-tahun melakukan pengembangan rahasia, roh primordial kedua telah menggunakan pesona malamnya untuk secara diam-diam mengendalikan banyak ahli. Ia telah menyusup ke setiap vaksi di alam surga Hunyuan, dan bahkan eselon atas dari beberapa vaksi besar. Saat ini, roh primordial kedua adalah seorang raja yang bersembunyi di kegelapan. Saya juga merasa lega untuk menyerahkan dunia surgawi ini kepada Anda. Namun, jika Anda bisa bertahan, maka Anda harus melakukannya. Semua pengaruh primordius heaven world terkait erat dengan istana surgawi primordius. Jika pembangkit tenaga listrik yang benar-benar kuat merasa khawatir, maka Tuhan yang kamu kendalikan secara diam-diam tidak akan bisa memainkan banyak peran. Suansin memperingatkannya dengan hati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, roh primordial kedua, apakah kamu yakin Sufang belum binasa? Kamu menanyakan pertanyaan ini hampir setiap hari, kata roh primordial kedua dengan dingin. Itu benar. Aku hanya kehilangan kontak dengan tubuh asliku, tapi aku belum binasa. Bukan hanya aku. Klon yang ditinggalkan tubuh asliku di alam surga untuk menemani ayahku juga belum merasakan apapun. Suansin menghela nafas lega. Jika tubuh asliku musnah, aku pasti akan merasakannya. Terlebih lagi, menurut Eselon atas Yuan Tiamong, tubuh asliku binasa dalam kodeks penindasan penjara. Kekuatan Prison Suppression Codex adalah kekuatan dao surgawi. Jika tubuh asliku binasa, bahkan jika aku tidak dilenyapkan oleh kekuatan dao surgawi, vitalitasku akan sangat rusak. Sufang dan Dewi Luo pasti akan kembali dengan selamat. Cahaya harapan melintas di mata Suansin. Tiba-tiba, alis monster iblis ilahi berkerut. Seseorang penting akan datang. Aku pergi dulu. Suansin juga mengerutkan kening. Dia berjalan keluar istana dan melihat ke langit di atas alam surga. Dia melihat sebuah istana megah dan megah melayang di langit di atas alam surga. Ia menghalangi cahaya dan berdiri di atas alam surga dengan cara yang sangat mendominasi. Mata Suansin memancarkan rasa dingin. Tempat suci para orang bijak. Ternyata istana itu adalah tempat suci Sufang. Sufang dinilai telah binasa, jadi tempat suci secara alami diambil kembali oleh Yuan Tiamong. Di Yuan terpilih sebagai kandidat untuk memasuki gunung layak surgawi, dan identitasnya juga diubah. Dia menggantikan Sufang sebagai orang suci Yuan Tiamong, dan tempat suci para petapa secara alami menjadi istananya. Pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan tempat suci di langit di atas alam surga. Jelas sekali dia sedang pamer dan menunjukkan kekuatannya. Para kultifator di alam surga merasa khawatir dengan tempat suci para petapa. Setelah mengetahui asal-usul tempat suci dan menebak niat di Yuan, mereka semua merasa marah dan terhina. Suara tenang di Yuan terdengar dari Sanctum of Sages. Suansin, datang dan temui orang suci ini. Sosok Suansin bersinar, dan dia muncul di depan tempat suci. Penghalang Sanctum of Sages secara otomatis terbuka, dan Suansin memasuki Sanctum of Sages. Tidak hanya di Yuan, namun banyak jenius di Yuan Tiamong, termasuk para jenius yang tersisa di dojo alam surga dan sebagian besar jenius di alam bumi, berada di tempat suci para petapa. Tidak hanya para jenius di Yuan Tiamong, tetapi ada juga hampir seratus ahli Overgod yang mengikuti di Yuan. Selain itu, ada beberapa aura yang sangat halus di kedalaman tempat suci. Mereka seharusnya adalah penguasa yang mengikuti di Yuan untuk melindunginya. Seribu pengawal tahap integrasi Dao Sufang dan Laut Api Abu semuanya telah menjadi pengawal di Yuan. Suansin berkata terus terang, Tuan Muda di Yuan, saya harus memanggil Anda Santo di Yuan. Apakah Anda tidak pergi ke Gunung Surgawi? Datang ke alam surga, mungkinkah Anda di sini untuk memamerkan kekuatan Anda? Beraninya kamu berbicara pada Sein di Yuan dengan nada seperti itu. Seorang pria muda berjubah panjang dengan tanda Surgawi bunga biru dan putih berteriak dengan marah. Jadi itu adalah si jenius dari dojo alam surga, Duan Murenji. Karena mereka telah menyinggung Sufang, klan ilahi Duanmu terpaksa mengirim Duan Murenji ke jurang 10 ribu iblis untuk berlatih. Tanpa diduga, dia keluar hidup-hidup dan sudah menjadi kultifator tahap integrasi Dao tahap kedua. Di Yuan melambaikan tangannya dan menatap Suansin. Sufang telah jatuh. Kamu harus menyingkirkan masa lalu sesegera mungkin dan menenangkan diri. Aku tidak ingin Yuan Tiangong kehilangan kejeniusan tiada tarannya di masa depan. Ada kesan superioritas dalam nada santainya. Terima kasih atas pengingatmu, Sein di Yuan. Saya akan segera pergi ke Gunung Layak Surgawi untuk menyelesaikan bencana di berbagai dunia. Saya secara khusus datang untuk mengundang Anda pergi bersama saya. Bagaimana menurut Anda, Nona Suansin? Di Yuan tampak seolah-olah telah menyerahkan keamanan 10 ribu dunia di tangannya, yang membuat Suansin merasa jijik. Dia berkata dengan dingin, Saya mendoakan kemenangan anak suci. Mengenai niat baik anak suci, saya menghargainya. Dengan itu, Suansin berbalik dan meninggalkan kuil suci. Sedikit kesuraman melintas di mata di Yuan yang dalam. Tatapannya diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Segera, seorang overgod diam-diam mengirim pesan dengan jiwanya dan membuat beberapa pengaturan. Duanmu Renji berkata, Sein, huang Suansin ini hanyalah sepatu bekas yang dimainkan Sufang. Sein di Yuan akan menyelamatkan banyak sekali dunia. Ketika saatnya tiba, wanita mana di banyak dunia yang tidak akan berbondong-bondong ke Sein di Yuan. Kenapa aku tertarik padanya? Aku hanya mengkhawatirkan rekan Dao Sufang karena hubungan masa laluku dengannya. Di Yuan tersenyum acuh tak acuh. Ayo pergi ke Gunung Surgawi yang layak. 2.323 Pada hari kedua setelah Suansin meninggalkan alam Surgawi. Seorang lelaki tua berjubah daois bintang tujuh datang ke alam Surgawi bersama selusin ahli. Ini adalah master sekte dari Sekte Biduk. Dia telah diperas oleh Sufang karena memburu bakat dari alam Surgawi. Su Yunkong bertemu dengannya secara pribadi. Aku datang kali ini untuk mengambil kembali sumber daya yang dijarah oleh Sufang. Kunjungan agresif Sekte Biduk kali ini sebenarnya untuk membalas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Dengan dukungan dojo alam Surgawi Suansin, Seng Uji dan Mo Tiangong, serta guru balai hukuman Surgahunyuan yang menjaga alam Surgawi dengan baik, Sekte Biduk tidak akan berani bertindak sembarangan di alam Surgawi bahkan jika Sufang telah jatuh. Su Yunkong tahu betul bahwa kunjungan tiba-tiba Sekte Biduk pasti diperintahkan oleh seseorang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang memerintahkan Sekte Biduk harus memiliki latar belakang yang kuat yang dapat mengabaikan dukungan alam Surgawi. Sekte Biduk adalah kekuatan bawahan klan Luo. Alam Surgawi telah kehilangan Sufang dan tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk melawan Sekte Biduk. Su Yunkong hanya bisa menelan amarahnya dan menghadapi Master Sekte Biduk. Siapa yang tahu? Sebelum dia bisa berurusan dengan Master Sekte Biduk, Master Sekte Sansekerta juga datang ke alam Surgawi bersama para ahli. Tujuan mereka mirip dengan Sekte Biduk, dan mereka bahkan lebih agresif. Su Yunkong tidak punya pilihan selain menghubungi Mo Tiangong dan Seng Uji secara diam-diam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Seng Uji dan Mo Tiangong terbang ke angkasa. Bahkan jika Sufang telah jatuh, kami tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan di sini. Seng Uji yang pemarah mengaktifkan kekuatan sucinya dan menyebabkan para ahli dari Sekte Biduk dan bahasa Sansekerta memuntahkan darah. Tuanku, Sufang telah jatuh. Jangan menyinggung guru Sekte Sansekerta karena orang mati. Master Sekte Sansekerta mengancam tanpa menyembunyikan apapun. Mo Tiangong berteriak dengan dingin, bahkan jika Sufang telah jatuh, kami tidak akan membiarkan kalian orang-orang yang tidak tahu malu menindas keluarga dan teman-temannya. Pada saat itu, tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh alam surgawi, menyebabkan cuaca berubah. Surga dan bumi. Bukan hanya alam surgawi, seluruh alam surgawi bergetar di bawah tekanan ini. P. Semua dewa di surga primordius merasakan kekaguman yang tak terbatas dari hati mereka. Mereka membungkuk menuju punishment hall di dekat pintu masuk istana surgawi primordius. Seorang ahli kaisar yang mulia. Yang mulia penguasa tertinggi manakah yang telah datang ke alam surgawi. Sepertinya dia bukan kaisar dikdaya dari istana surgawi primordius. Auranya aneh. Mungkinkah kaisar baru yang tak tertandingi telah lahir di surga tanpa akhir? Sebagian besar alam diper-diper, yang mulia dewa, memiliki dewa agung surgawi, sekte dewa, datang. Gunung surgawi sekte surgawi. Para overgod, termasuk Motiamong dan Senguji, semuanya berlutut sambil gemetar. Pada saat yang sama, mereka diliputi keraguan. Saya Ji Huang. Seribu tahun yang lalu, saya menjadi kaisar yang mulia. Mulai hari ini dan seterusnya, saya secara pribadi akan mengawasi alam surgawi. Suara agung bergema di seluruh alam surgawi. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Hasil. Seruan kaget terdengar di seluruh alam surgawi. Ji Huang adalah leluhur pertama rakyat Ji. Tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang menyangka. Rakyat Ji dikalahkan oleh Su Fang, menyebabkan banyak korban jiwa. Jenius Ji Peppel yang tak tertandingi, Ji Wu Ji, dibunuh oleh Only Dao. Di penjara hukum ilahi, rakyat Ji menderita kerugian yang lebih besar lagi. Bahkan leluhur kedua rakyat Ji terjebak di penjara penekan kodeks dan pasti akan mati. Orang Ji, yang dulunya sombong dan mendominasi alam surgawi, tidak lagi semulia dulu. Cepat atau lambat, mereka akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Tidak ada yang menyangka. Leluhur pertama rakyat Ji tiba-tiba menjadi kaisar yang mulia. Mulai hari ini dan seterusnya, nasib suku Ji akan mengalami perubahan besar. Kekuatan kultifasi mana yang dimiliki oleh master alam kaisar yang mulia yang bukan merupakan kekuatan penguasa terkemuka di alam segudang. Leluhur pertama rakyat Ji telah menjadi kaisar yang mulia, jadi rakyat Ji pasti akan mengikutinya. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi kekuatan teratas dalam jangka pendek, mereka akan mampu masuk ke dalam seratus klan ilahi teratas. Berbagai kekuatan di alam surgawi semuanya terkejut dan terkejut dengan berita ini. Semua orang di alam surgawi, terutama klan Su, merasa seolah-olah hari kiamat telah tiba lebih awal. Semua orang putus asa. Leluhur pertama rakyat Ji telah menjadi kaisar tertinggi dan bahkan mengawasi alam surgawi. Dengan pertikaian darah antara Su Fang, klan Su, dan rakyat Ji, bagaimana mereka bisa melepaskan alam surgawi? Mo Tiangong dan Seng Wu Ji saling berpandangan dan tersenyum pahit. Mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Sekarang rakyat Ji memiliki kaisar yang mulia, bahkan jika mereka ingin membantu alam surgawi di masa depan, mereka tidak akan mampu. Orang-orang dari Sekte Biduk dan Sansekerta sangat terkejut. Mereka memandang Su Yunkong seolah-olah sedang melihat orang mati. Master Sekte Biduk dan Master Klan Sansekerta diam-diam sudah memikirkan tentang bagaimana membangun hubungan dengan orang Ji dan kemudian mengambil kesempatan untuk membagi alam surgawi. Kaisar ini mengumumkan dekrit berikut. Suara leluhur pertama rakyat Ji terdengar lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kekuatan di alam surgawi harus memindahkan ahli mereka ke tembok darah untuk melawan ahli yang dibangkitkan. Sejak alam surgawi mengalami kekacauan, alam surgawi juga mengalami dampak yang hebat. Alam surgawi adalah pinggiran Yuan Tiamong. Kepentingannya adalah yang kedua setelah Yuan Tiamong. Jika alam surgawi dilanggar oleh para ahli yang dibangkitkan, itu berarti alam surgawi tidak jauh dari kehancuran total. Oleh karena itu, Yang Mulia Kaisar Yuan Tiamong secara pribadi mengambil tindakan dan menciptakan pertahanan yang kuat di sekitar penghalang dunia alam surgawi untuk menghentikan para ahli yang telah bangkit memasuki alam surgawi. Pertahanan ini disebut tembok darah. Artinya, tembok darah adalah garis pertahanan terakhir umat manusia. Kini setelah leluhur pertama rakyat Ji mengumumkan bahwa dia akan memindahkan ahli dari alam surgawi untuk mempertahankan tembok darah, itu berarti situasi alam surgawi menjadi semakin serius. Setiap kekuatan harus membantu Kaisar Tertinggi Yuan Tiamong untuk mempertahankan bagian dari tembok darah. Jika bagian tembok darah ditembus, kekuatan yang bertanggung jawab, dari manapun mereka berasal, akan diusir dari alam surgawi. Suara leluhur pertama rakyat Ji dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh alam surgawi tampaknya telah tersegel dalam es, dan semua kekuatan bergetar. Alam surgawi jatuh ke dalam keputus asaan, dan suram. Hati Su Yun Kong terasa berat. Saat dia hendak mengirim sekte biduk dan bahasa sansekerta pergi, seorang ahli dari orang Ji datang berkunjung. Dia tidak menyangka orang Ji akan datang secepat itu. Saya Ji Lai. Saya di sini atas perintah yang mulia Kaisar. Orang-orang dari alam surgawi, mengapa Anda tidak berlutut dan menyambut saya? Itu adalah leluhur ketiga rakyat Ji, Ji Lai. Dia tidak sabar untuk datang ke alam surgawi. Hati Su Yun Kong tenggelam ke dasar. Kembali ke kota Kehong, Ji Lai telah ditipu oleh Su Fang dan hampir kehilangan nyawanya. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan belum pulih. Sekarang dia datang secara pribadi, jelas dia ingin membalas dendam. Dia tidak punya pilihan selain membuka penghalang dan membiarkan leluhur ketiga rakyat Ji dan ratusan ahli rakyat Ji masuk ke alam surgawi. Penguasa domen kubah biru dan pakar lainnya juga tampak menyambut leluhur ketiga rakyat Ji. Su Fang, kamu tidak menyangka keluarga dan temanmu akan berlutut di kakiku, kan? Leluhur ketiga rakyat Ji berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang alam surgawi seperti seorang raja yang berpatroli di wilayahnya. Dia sangat mendominasi dan senang. Kemudian, kekuatan ahli tingkat Lord menyelimuti setiap sudut alam surgawi. Kalian semua, berlututlah di hadapanku. Ledakan. Leluhur ketiga rakyat Ji mengeluarkan suara gemuruh dan menggunakan kekuatan ilahi dao agung suara surgawi. Seolah-olah guntur meledak di telinga setiap kultifator di alam surgawi. Jilai, jangan melangkah terlalu jauh. Motiamong dan cahaya ilahi abadi langsung melepaskan kekuatan mereka di saat yang sama, membentuk penghalang pertahanan yang menyelimuti alam surgawi. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Gemuruh. Ceritan kesakitan naik dan turun. Gendang telinga banyak orang pecah. Su Yun Kong adalah orang pertama yang menanggung dampak terberat. Dia memuntahkan darah dan langsung mengalami luka parah. Bahkan para ahli dari Sansekerta dan Sekte Biduk yang tetap menonton pertunjukan tersebut tidak beruntung dan mengalami luka serius. Untungnya, Su Fang telah menempatkan Su Yautian dan yang lainnya di kedalaman alam surgawi dan menciptakan formasi pertahanan yang kuat. Selain itu, Motiamong dan cahaya ilahi abadi baru saja menyerang, jadi mereka adalah orang-orang yang paling penting untuk dilindungi. Jika tidak, Auman Jilai saja akan membunuh semua kultifator yang belum mencapai alam dewa sejati. Cahaya ilahi Jilai menyelimuti Motiamong dan cahaya ilahi abadi. Dia mengancam, jangan membuat masalah. Cahaya ilahi yang kekal berteriak dengan marah, Jilai, hak apa yang dimiliki orang Jilai untuk datang ke alam surgawi untuk pamer? Jilai berteriak dengan dominan, saya datang ke alam surgawi di bawah keputusan Kaisar Jilai tertinggi. Tentu saja, saya memiliki hak untuk pamer. Jika kalian berdua berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun menindasmu. Motiamong dan cahaya ilahi abadi hanya bisa menahan amarah mereka dan tetap diam. Jilai melanjutkan, Su Fang sudah mati. Hak apa yang kamu miliki untuk menempati alam di surga hunyuan? Kaisar Jilai telah menetapkan bahwa setiap orang di alam surgawi harus meninggalkan alam surgawi dalam waktu tiga hari. Alam surgawi sedang gempar, diikuti oleh raungan kemarahan. Pada saat ini, semua alam berada dalam kekacauan. Jika mereka diusir dari surga hunyuan, bukankah mereka akan dipaksa mati? Tuan Domein Azure Dom ragu-ragu sejenak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Jilai, Domein Azure Dom hanyalah tempat tinggal sementara di alam surgawi. Kami tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Tuan Jilai, tolong beri saya dan para penggarap Azure Dom domain adalah jalan keluarnya. Jilai menganggup dan berkata, Selama kamu bersedia bergabung dengan rakyat Ji dan menjadi kekuatan bawahan rakyat Ji, aku bisa memberimu jalan keluar. Itu bukan tidak mungkin. Saya bersedia bergabung dengan rakyat Ji. Setelah berpikir sejenak, Azure Dom domain lore tidak punya pilihan selain membuat keputusan. Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, dan yang lainnya dari Azure Dom domain terdiam. Mata mereka dipenuhi rasa malu. Penguasa alam bintang Bilou, yang terhormat Kun Su, dan para ahli lainnya dari alam bintang Bilou tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Kiel 11 Hari ini akhirnya aku paham maksudnya kalau pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Hahaha. Jilai tertawa puas. Kemudian, dia berkata dengan suara yang penuh dengan niat membunuh, saya curiga ada kultifator yang disembunyikan dan dibangkitkan di alam surgawi. Sebelum meninggalkan surga Hunyuan, saya ingin mencarinya. Su Yun Kong berteriak dengan marah, orang ji keterlaluan. Rasku memiliki penguasa tertinggi yang tak tertandingi. Kaisar Ji adalah langit surga Hunyuan. Lalu bagaimana jika aku berlebihan? 2.324 Kemudian, Jilai melambaikan tangannya dan meraih kedalaman alam surgawi. Raungan mengerikan dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya mendarat di kedalaman alam surgawi dengan benturan keras. Jilai, kamu mendekati kematian. Suara dingin terdengar dari alam mistik. Kemudian, seorang pria berjubah hitam terbang ke udara dan melepaskan kekuatan suci yin dan yang yang merupakan perpaduan antara surgawi dan iblis. Ini benar-benar membubarkan serangan suara surgawi Jilai. Namun, masih ada beberapa gempa susulan yang menghancurkan pertahanan di luar alam mistik dan menyerbu ke dalam alam mistik. Sekitar 300 kultifator dari dunia besar terbunuh ditempat oleh gelombang suara. Jilai adalah tokoh dikdaya Tuhan, dan banyak kultifator dari dunia besar tinggal di alam mistik. Mereka lemah seperti ayam di hadapan Tuhan. Membunuh Sosok pria berjubah hitam itu melintas, dan dia menyerang Jilai dengan aura pembunuh. Su Fang Dia melihat wajah pria berjubah hitam itu dengan jelas. Cahaya ilahi Jilai berubah seketika, dan rasa dingin muncul dari lubuk hatinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap Roh Primordial kedua roh primordial datang dalam jarak ribuan mil dari Jilai. Kekuatan suci aneh Yin yang Celestial Demon menyelimuti Jilai. Ini bukan Su Fang, tapi tiruan Su Fang. Jilai merasakan kekuatan monster Celestial Demon. Itu hanya setara dengan integrasi dao tingkat menengah, yang berarti auranya sedikit aneh. Dia segera menjadi tenang. Aura seorang dewa meletus, menghancurkan kekuatan suci roh primordial kedua Su Fang. Suara surgawi yang menakutkan membentuk dunia dalam sekejap. Kekuatan dao surgawi bergetar, dan kekosongan terdistorsi dan runtuh. Ledakan Tubuh fisik monster Celestial Demon terlempar. Pertahanan fisiknya hancur, kulit dan dagingnya terkoyak. Namun tubuh fisiknya tidak runtuh, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya tubuh fisiknya. Jilai mengangkat alisnya. Saat dia hendak terus menyerang, dia mendengar suara mendesing. Suan guang hitam sebenarnya mengabaikan belenggu dunianya dan menyerbu ke arahnya dalam sekejap. Kekuatan roh primordial menyapu seperti gelombang pasang, menghantam bukaan ilahi Jilai dengan kekuatan yang menghancurkan. Jilai mahir dalam dao agung suara surgawi, dan tingkat kultifasinya telah mencapai tingkat penguasa tingkat menengah. Pada saat yang sama, kemampuan spesial Heavenly Sound Grid dao miliknya juga mengandung serangan roh primordial. Namun, gelombang roh primordial kedua dari roh primordial mengguncang roh yang dari bukaan ilahinya hampir pecah. Su Fang, Huff, mendengus dingin datang dari kehampaan, dan cetakan telapak tangan ilusi muncul. Itu mendistorsi kehampaan dan mengunci dunia, membelenggu tanda hitam tempat tinggal roh primordial kedua. Leluhur pertama Klanji, yang baru saja maju ke alam Kaisar, sebenarnya telah mengambil tindakan secara pribadi. Sosok ilusi penguasa Sang Kiyu muncul, menghancurkan roh primordial leluhur pertama Klanji. Lagi pula, bagaimana Kaisar Realm Master yang baru dipromosikan bisa menandingi Kaisar Sang Kiyu? Esen Sol keduanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari belenggu dan kembali ke tubuh monster Godfin. Sang Kiyu, apakah kamu masih ingin menindas Jiklanku seperti yang kamu lakukan di masa lalu? Gumpalan kesadaran roh primordial Klanji turun. Suaranya yang bermartabat dipenuhi dengan niat membunuh. Jilai, hanya roh primordial Dao Di yang juga keluar dari kehampaan. Karena kamu telah menjadi Kaisar yang tak tertandingi, kamu seharusnya memiliki semangat Kaisar yang tak tertandingi. Kamu seharusnya tidak mempersulit keluarga Sufang. Hanya Dao, apakah kamu di sini untuk ikut campur dalam urusanku? Leluhur pertama Jilai mendengus. Ji Uji dibunuh oleh On Lee Dao Di. Tentu saja, leluhur pertama Jilai menaruh dendam padanya. Roh primordial Kaisar tak tertandingi lainnya turun. Jilai, Klan Dewa Api Zuku berhutang Budi pada Sufang. Bisakah kamu memberiku sedikit wajah kali ini? Itu adalah Kaisar tak tertandingi dari Klan Dewa Api. Tiga Kaisar yang tak tertandingi datang sekaligus. Tidak peduli seberapa mendominasi leluhur pertama rakyat Ji, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi Kaisar yang tak tertandingi. Jika dia benar-benar terlibat konflik dengan Kaisar tak tertandingi lainnya, itu tidak hanya akan berdampak buruk baginya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Ji. Baiklah, orang-orang dari alam surga ini dapat tinggal di alam surga Hunyuan. Namun, Anda harus mematuhi keputusan Kaisar ini. Setelah mengatakan itu, leluhur pertama rakyat Ji melambaikan lengan bajunya dan roh primordialnya menghilang ke dalam kehampaan. Hanya Dao, Sang Kiyu, dan Kaisar Dewa Api Klan Zhu yang tak tertandingi yang juga meninggalkan alam surga. Huff, Kaisar tak tertandingi dari klanku sangat murah hati. Kami akan membiarkanmu berlama-lama di ambang kematian untuk sementara waktu. Jangan lupa, alam surga Hunyuan sekarang menjadi milik kami, rakyat Ji tertinggi. Jilai mendengus mendominasi dan hendak pergi bersama para ahli dari rakyat Ji. Roh primordial kedua tiba-tiba berkata dengan dingin, penguasa ini pernah berkata bahwa aku akan membalas dendam jika ada dendam. Jika seseorang memukulku sekali, aku akan memukulnya dua kali. Jilai mencibir dengan nada menghina. Sekelompok babi dan domba menunggu untuk disembeli. Beraninya kamu mengancam kami, rakyat Ji tertinggi. Lihat bagaimana raja ini akan menanganimu secara perlahan. Sekte Biduk dan para penggarapsan sekerta dari alam surga Brahma mencibir dengan jijik dan mengejeknya. Hati roh primordial kedua melonjak karena niat membunuh. Kali ini, lebih dari 300 orang dari alam surga meninggal. Mari kita buat orang Ji membayarnya dengan 30 ribu orang. Ini hanya kepentingannya saja. Saat penguasa ini kembali, penguasa ini pasti akan membayarnya dua kali lipat. Tiga kaisar yang tiada taranya secara pribadi muncul untuk membela alam surga dan menghentikan leluhur pertama rakyat Ji. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam surga Hunyuan. Kedelapan kekuatan semuanya terkejut. Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya Su Fang dulu. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa alam surga bisa bertahan lama. Bagaimanapun, Su Fang sudah jatuh. Bantuan yang ditinggalkannya akan semakin berkurang setiap kali digunakan. Mustahil bagi kaisar yang tak tertandingi untuk melindungi alam surga selamanya. Karena leluhur pertama rakyat Ji telah menjadi kaisar yang tak tertandingi, tidak ada yang bisa menggoyahkan rakyat Ji. Selain itu, leluhur pertama rakyat Ji sedang mengawasi alam surga Hunyuan. Cepat atau lambat, alam surga perlahan-lahan akan dilahap. Master Domain Kubah Biru memimpin banyak penggarap Domain Bintang Kubah Biru dan meninggalkan alam surga. Mereka bergabung dengan rakyat Ji dan menjadi pasukan pengikut rakyat Ji. Meskipun mereka bukan budak atau boneka, mereka dikendalikan oleh rakyat Ji. Hal ini semakin membuktikan dugaan orang. Mereka percaya bahwa kehancuran alam surgawi adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Satu tahun kemudian, rakyat Ji mengadakan perayaan akbar untuk memberi selamat kepada leluhur pertama rakyat Ji karena telah menjadi kaisar yang tak tertandingi. Semua kekuatan alam surga Hunyuan mengirimkan hadiah mahal dan memberi selamat kepada mereka. Bahkan Su Yun Kong dari alam surga secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Tampaknya mereka memilih untuk menyerah. Para eselon atas Yuan Tiamong, termasuk kaisar tak tertandingi yang pergi ke Gunung Langit Agung, juga mengirimkan avatar mereka. Kekuatan utama alam dewa kuno juga mengirimkan eselon atas dan pemain besar mereka. Untuk sementara waktu, reputasi orang Ji melonjak, menyusul beberapa klan dewa kuno di alam dewa kuno. Siapa yang tahu gelombang? Setengah bulan setelah akhir perayaan, seluruh Ji klan merayakannya. Namun, seseorang meracuni makanan dan anggur, menyebabkan banyak penggarap Ji klan mati. Kemudian, para penggarap orang Ji yang memamerkan kehebatan mereka di alam surga Hunyuan dibunuh satu demi satu. Meski korbannya tidak banyak, mereka semua adalah elit rakyat Ji. Bahkan ada seorang kultifator integrasi dao tahap surgawi ke-9 di antara mereka. Setelah kejadian tersebut, seseorang menghitung jumlah petani rakyat Ji yang tewas. Jumlahnya tepat 30 ribu. Kejadian ini membuat marah leluhur pertama rakyat Ji dan dia memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Alam surga Hunyuan dilanda kekacauan. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan yang tidak terduga dan mengejutkan. Orang-orang yang meracuni rakyat Ji sebenarnya adalah para penggarap rakyat Ji. Hal itu tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan lebih dari 10 orang. Bahkan ada seorang tetua dari rakyat Ji. Para pembunuh yang membunuh orang Ji berasal dari berbagai kekuatan di alam surga Hunyuan. Bahkan para ahli alam surga Brahma dan sekte Biduk pun terlibat. Hasil ini menyebabkan keributan di alam surga Hunyuan. Itu bahkan membuat khawatir para petinggi Yuan Tiamong. Orang Ji berada di puncak kesombongan mereka. Rangkaian peristiwa ini seperti pukulan telak bagi rakyat Ji. Mereka tidak lagi sombong dan lalim seperti dulu. Mereka bahkan berhati-hati saat keluar, takut dibunuh. Alam surga Hunyuan mendapatkan kembali kedamaiannya. Tak seorang pun dari alam surga Fang datang untuk mengganggu mereka. Kodeks penekaan penjara. Kiel 11. Di ruang tertutup. Su Fang mendesak pohon dunia untuk terus menyerap esensi kekuatan keteraturan Dao Surgawi dari teratai batu pelangi. Teratai batu pelangi mengandung sejenis energi asal Dao Surgawi. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Pohon dunia harus mengakui kekuatan di dalam teratai batu pelangi. Pada saat yang sama, teratai batu pelangi tidak boleh menolak energi Yin yang dari pohon dunia. Hanya dengan begitu hal itu dapat dikendalikan dengan mudah. Dunia Yin dan Yang Su Fang adalah kekuatan tertinggi Dao Surgawi. Itu dengan mudah bergabung dengan esensi kekuatan keteraturan Dao Surgawi dari teratai batu pelangi. Batu teratai pelangi memang dipenuhi dengan kekuatan asal langit dan bumi. Sungguh mencengangkan dan menakutkan. Su Fang berseru ketika dia merasakan kekuatan asal muasal yang agung dari teratai batu pelangi. Dia tidak tahu berapa lama hal itu berlangsung. Setelah pohon dunia menyerap sejumlah besar kekuatan keteraturan Dao Surgawi, rasanya seperti telah mencapai kondisi jenuh. Oleh karena itu, Su Fang mulai mendesak pohon dunia untuk bergabung dengan 71 Meridian Yang. Tiba-tiba, perubahan menakjubkan terjadi di Meridian Yang. Ini benar-benar berhasil. Su Fang sangat terkejut. Dia sangat gembira. Ternyata perubahan itu datang dari Meridian Yang ke-70 detik yang sedang diserang. Meridian yang awalnya biasa sekarang dipenuhi dengan energi Yang. Itu melonjak ke dalam, menyebabkan Meridian meledak. Kekuatan yang menakjubkan sedang muncul dan berkembang. Setelah bertahun-tahun, Meridian Yang ke-70 detik akhirnya akan segera lahir. Transformasi 9 Matahari 9, Transformasi ke-8. Saya akhirnya akan melangkah ke Transformasi ke-8. 72 Meridian Yang Apa artinya bagi Su Fang setelah Meridian Yang berhasil terbentuk? Ini bukan hanya sekedar Transformasi kekuatan. Itu juga akan memberinya harapan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Su Fang memfokuskan seluruh energinya, pohon dunia, kekuatan semua Meridian Yang, dan kekuatan seluruh tubuhnya. Dia mengedarkan energi di tubuhnya melalui sirkulasi besar dan dengan ganas menyerang Meridian Yang-Yang ke-70 detik. Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti letusan banjir gunung, setiap serangan menyebabkan keributan yang mengguncang bumi di dalam istana daul langit dan bumi. Keributan itu sungguh mencengangkan. Dari sini, orang dapat melihat betapa sulitnya membentuk Meridian Yang-Yang ke-70 detik. Dia tidak tahu berapa kali dia menyerangnya. Entah itu seribu kali atau sepuluh ribu kali, itu tidak masalah. Setelah serangan kekuatan penuh berulang kali, Meridian Yang ke-70 detik akhirnya berhasil terbentuk. Setelah guncangan hebat, Meridian terbakar dengan nyala api yang murni yang menakjubkan. Segera, ia berubah dari Meridian biasa menjadi Meridian seperti batu giyok yang diisi dengan energi Yang-Yang tak terbatas. Meridian Yang ke-70 detik akhirnya lahir. Ini belum berakhir. Selanjutnya, adalah transformasi ke-8. Aku ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada transformasi ke-8. Su Fang sangat gugup. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan semangat dan antisipasi. 2.325 Kelahiran Meridian yang ke-70 detik adalah awal dari transformasi. 63 Meridian yang dari transformasi ke-7 tiba-tiba memanjang dan terhubung dengan Meridian yang dari transformasi ke-8. Mereka pertama kali membentuk naga panjang, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya membentuk delapan spiral Meridian yang 72 Meridian yang tampaknya menyatu, membentuk pusaran Meridian yang bahkan lebih luas, mendalam, dan kompleks dari sebelumnya. Ketika pusaran Meridian yang stabil, Yang-Ki mengalir ke Meridian yang ke-70 detik. Seluruh Meridian yang tiba-tiba meletus dengan aura kekerasan yang menyapu Meridian di tubuhnya. Meskipun Su Fang sudah menduga hal ini, dia masih terkejut dengan melonjaknya Yang-Ki dan kekuatan dunia Yin-Yang. Kekuatan dunia Yin yang mula-mula beredar melalui sirkulasi kecil, kemudian sirkulasi besar, dan akhirnya kembali ke Meridian Yang, lalu diserap oleh pohon dunia yang terhubung ke Meridian yang pertama. Membelanjakan. Kekuatan menakjubkan dari dunia Yin yang tiba-tiba muncul dari pohon dunia. 72 Meridian yang melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan pada saat yang sama, menyebabkan seluruh Istana Langit dan Bumi Dao berubah menjadi galaksi tanpa batas. Setelah merasakan beberapa saat, Su Fang menemukan bahwa setelah mencapai transformasi kedelapan, Yang-Ki-Nya menjadi lebih mendalam. Kekuatan dunia Yin yang juga telah mengalami perubahan kualitatif, beredar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bukan itu saja. Istana Langit dan Bumi Dao memancarkan semacam reinkarnasi teratur Dao Surgawi dan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Hal ini menghasilkan transformasi yang menggemparkan dunia. Meskipun saya masih perlu berkultivasi ganda dengan kakak senior Su Wanzhen setelah mencapai transformasi kedelapan, barulah dunia batin saya dapat mengalami transformasi lain. Mungkin saya bisa mendapatkan segel yang lebih kuat dari transformasi Yin yang dari cermin suci asal seperti transformasi ketujuh. Tetapi di ruang internal Kodeks Penjara Penindasan dan Sungai Dao, aku bertanya-tanya apakah aku bisa menggunakan sisi yang dari cermin suci asal untuk berkultivasi ganda dengan kakak senior. Saat menyerang Meridian yang ke-70 detik, Su Fang dapat menyerap sembilan Yin Qi dari cermin suci asal. Sungai Dao dan Kodeks Penjara Penindas tidak dapat menghalangi hubungan antara kedua cermin tersebut. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakjubkannya cermin suci asal. Namun, Su Fang masih agak khawatir. Sejak dia memasuki Kodeks Penjara Penindas, hubungannya dengan Su Wanzhen telah terputus. Yang jelas, terjadi perlawanan yang besar. Su Fang khawatir dan cemas. Dia melepaskan sehelai roh yang dan memasuki ruang dalam cermin suci kekacauan primordial dari cermin merah. Begitu Su Fang memasuki ruang kuno cermin ilahi, dia terkejut. Di masa lalu, ketika dia memasuki ruang dalam cermin suci primordial, dia akan dibelenggu. Bahkan setelah mencapai transformasi ke-7, dia masih terbelenggu, tapi dia masih bisa terbang bebas. Namun, kali ini jelas berbeda. Ruang di dalam cermin kuno masih sangat luas di mata Su Fang, tapi tidak terlalu misterius dan lebih mudah didekati. Kiel 11 Bahkan ada perasaan samar adanya hubungan garis keturunan. Meski tidak sekuat saat harta sihir lainnya digabungkan, perasaan ini tidak salah lagi. Setelah mencapai transformasi ke-8, sekarang aku bisa mengendalikan cermin suci asal. Penemuan ini membuat Su Fang sangat bersemangat. Sejak hari dia mendapatkan cermin suci asal, Su Fang telah mencoba untuk menyatu dengannya. Namun, artefak ilahi tertinggi ini terlalu luas. Bahkan dengan roh hukum awan ungu, Su Fang masih tidak dapat mengendalikannya dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa setelah mencapai transformasi ke-8, dia akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan cermin suci asal. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Namun, mengendalikan cermin suci asal masih memerlukan segel tangan. Saat ini, Su Fang hanya menguasai satu jenis segel tangan, yaitu perubahan Yin Yang. Suara mendesing. Roh yang Su Fang bersinar. Dia langsung muncul di ruang tengah cermin suci asal. Itu sedikit lebih rendah daripada teleportasi dewa sejati tahap integrasi Dao, tetapi dibandingkan sebelumnya, kecepatannya lebih dari seratus kali lebih cepat. Jika aku bisa sepenuhnya mengendalikan cermin suci asal, tidak, meski aku hanya bisa mengaktifkan setengah dari kekuatannya, siapa di seluruh alam semesta yang bisa menghentikanku. Hati Su Fang dipenuhi dengan cita-cita yang tinggi. Saat ini, ia merasa mampu melampaui segala kesulitan dan rintangan. Bahkan perubahan langit dan bumi pun bisa dibalik. Kaka senior. Kesadaran Su Fang mengikuti roh yang Yang Agung dan melonjak ke dalam segel di ruang tengah cermin suci asal. Setelah beberapa saat, aura dingin yang familiar muncul dari sisi lain segel. Kemudian, cermin hitam misterius muncul di kekosongan segel. Lalu, wajah Su Wan Zen muncul dari cermin. Su Fang, aku tidak menyangka kamu akan menemukan kesempatan untuk membentuk yang meridian ke 70 detik dengan begitu cepat. Terlebih lagi, kamu telah menggenggamnya dengan kuat dan mencapai transformasi ke delapan. Suara Su Wan Zen dipenuhi kegembiraan. Kemajuan Su Fang ke transformasi ke delapan berarti dia memiliki kemampuan untuk memasuki istana Advent Ilahi dan menyelamatkannya dari papan catur Dao Surgawi. Kesadaran Su Wan Zen mengikuti aura dingin ke ruang tengah dan terwujud menjadi sebuah sosok. Ini aneh. Aku sudah mencoba menghubungimu melalui cermin kuno beberapa kali sebelumnya, tapi aku telah dihalangi oleh kekuatan yang sangat kuat. Jika kamu tidak menyerap aura dingin itu, aku akan mengira kamu telah menemuinya. Sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi? Su Fang tersenyum pahit saat dia memberitahu Su Wan Zen semua yang telah terjadi secara mendetail. Ketika Su Wan Zen mengetahui tentang asal-usul cermin suci asal dari Su Fang, dia terkejut. Artefak yang mulia surgawi. Menggunakan sembilan matahari ilahi untuk menyempurnakan Sisi Yang dan menggunakan esensi sembilan dunia bawah untuk menyempurnakan Sisi Yin. Saya tidak menyangka cermin suci asal memiliki asal-usul yang begitu mengejutkan. Ketika dia mengetahui tentang situasi Su Fang saat ini dan situasi yang dihadapi oleh berbagai dunia, Su Wan Zen terkejut lagi. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Jelas sekali dia putus asa. Su Fang menghiburnya. Kakak senior, sepertinya tidak ada peluang. Aku sudah mencapai transformasi ke-8. Selama kamu dan aku bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal, kita akan bisa melepaskan ahli transcendent itu. Semua masalah akan terjadi. Diselesaikan. Kali ini, kamu telah mencapai transformasi ke-8 dan memperkuat hubungan antara dua permukaan cermin dari cermin suci asal. Itu sebabnya kamu mampu menerobos belenggu kodeks penjara penekan dan Dao. River, izinkan aku masuk ke sini. Namun, saya tidak bisa tinggal lama di sini. Kodeks penjara penindas dan sungai Dao terlalu kuat. Jika bukan karena cermin suci asal, mustahil bagi kita untuk melampauinya. Kalau begitu, mari kita mulai. Tubuh asli Su Fang segera mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Energi yang di meridian yang dan kekuatan dunia yin dan yang di pohon dunia dengan panik mengalir ke permukaan cermin. Rasanya seperti cermin suci asal adalah sebuah lubang hitam yang sangat besar. Tidak peduli seberapa besar daya yang ada, sulit untuk mengisinya. Hanya dalam selusin nafas, kekuatan dunia yin dan yang Su Fang yang tak tertandingi hampir terserap seluruhnya. Permukaan cermin merah terkondensasi di tengah cermin suci asal. Kekuatan sembilan yang tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, kekuatan sembilan yin juga muncul dari permukaan cermin hitam. Energi yang yang ekstrim dan energi yin yang ekstrim. Dua kekuatan yang sangat berbeda tiba-tiba bertemu dan menghasilkan gaya tarik menarik yang menakjubkan. Dengan baik. Cermin merah dan hitam tiba-tiba menembus belenggu dan saling menempel. Aura misterius perpaduan dan evolusi yin dan yang meletus. Sama seperti transformasi ke-7, ruang internal cermin suci asal mengalami perubahan yang menggemparkan saat cermin-cermin itu menyatu. Formasi internal mulai beroperasi. Rasanya alam semesta berputar. Di tengah cermin suci asal, segel yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dan mengembun menjadi bayangan seorang lelaki tua. Su Fang sudah tahu bahwa hantu ini seharusnya merupakan perwujudan dao surgawi tertinggi yang terkandung dalam cermin suci asal. Bisa juga disebut sebagai perwujudan kemuliaan ilahi tertinggi. Hantu itu mengatupkan kedua tangannya seolah-olah seluruh alam semesta ada di tangannya. Kemudian, dia membentuk segel dengan sepuluh jarinya. Sekilas, segel ini sangat mirip dengan transformasi yin-yang. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi berisi misteri langit dan bumi yang tertinggi dan terdalam. Dia melihat lebih dekat. Su Fang menemukan bahwa segel ini lebih kompleks dan canggih daripada transformasi yin-yang. Ia telah berkembang lebih jauh berdasarkan transformasi yin-yang. Su Fang kaget. Ini adalah transformasi kedua langit dan bumi yang Anda sebutkan. Era primordial sebelum tercipianya langit dan bumi pada mulanya merupakan lautan kekacauan. Itu disebut tanpa batas. Ketika langit dan bumi diciptakan, langit dan bumi serta yin dan yang dipisahkan. Ini adalah transformasi pertama dari kekuatan fundamental langit dan bumi, transformasi yin-yang. Segel Dharma ini didasarkan pada landasan yin dan yang, dan selanjutnya berevolusi dari bagian dalam yin dan yang. Dari cetakan telapak tangan ini, Su Fang melihat langit, bumi, alam semesta, alam semesta, serta kehidupan, usia, kematian, musim semi, musim panas, musim bugur, musim dingin. Siklus itu berulang tanpa henti, dan siklus reinkarnasi tidak ada habisnya. Transformasi Empat Divisi Hantu itu menunjukkan segelnya sekali, dan seluruh prosesnya tertanam dalam di benak Su Fang. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengetahui nama segel ini, Transformasi Empat Divisi. Su Fang, segel ini sangat dalam. Saya akan pergi sekarang dan kembali untuk memahami segel ini. Anda juga harus memahami esensinya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kita dapat bergabung untuk mengaktifkan cermin suci asal dan membantu Transcendent itu. Ahli melepaskan diri dari belenggu kodeks penekan penjara dan membantumu melarikan diri. Suara Su Wan Zen dipenuhi dengan kelelahan, tetapi pada saat yang sama, dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia tersedot ke dalam cermin hitam bersama dengan udara dingin. Kemudian, dia menghilang dari pusat cermin suci asal bersama dengan cermin hitam. Su Fang duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi, terus-menerus memahami esensi Transformasi Empat Divisi. Semakin dia memahaminya, semakin Su Fang merasa bahwa segel ini sangat dalam. Pada saat yang sama. Dia juga terus-menerus menyerap aura dingin melalui cermin suci asal dan menggabungkannya dengan kekuatan sembilan matahari, secara otomatis memasuki kondisi kultivasi ganda yin dan yang sekitar seribu tahun berlalu. Su Fang mengintegrasikan segalanya ke dalam istana dao langit dan bumi dan memasuki keadaan dunia di dalam tubuhnya. Transformasi, saat Su Fang menetap dan terakumulasi, terjadi tanpa peringatan apapun. Ledakan, ledakan. Semacam kekuatan transformasi menyebabkan perubahan besar di dunia Su Fang. Di alam semesta, tidak hanya ada langit dan bumi, tetapi juga ruang dan waktu. Segala jenis sesat ajaib dengan cepat mengembun, membentuk tanah yang luas dan tak terbatas. Di langit, bintang-bintang mulai lahir satu demi satu. Mereka diatur menurut hukum yang menakjubkan, dan bintang-bintang bergerak. Matahari dan bulan ilahi yang tergantung tinggi di langit mulai naik dan turun secara teratur. Angin, hujan, guntur, dan kilat tidak lagi semraut. Siang dan malam, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin muncul. Dunia dipenuhi dengan energi spiritual alami yang tipis. Di permukaan tanah, gunung, sungai, benua, dan lautan muncul. Kehidupan mulai muncul di lautan. Transformasi Empat Divisi 2326 Transformasi Kedelapan Su Fang telah mengambil langkah maju yang besar dalam pengembangan dunianya. Di saat yang sama, itu berarti kekuatan Su Fang meningkat pesat. Kecepatan kultifasinya hampir mencapai tingkat dunia kecil dan dunia besar. Lebih penting lagi, dunia batin Su Fang, yang merupakan Dao Surgawinya, telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Artinya, ketergantungannya pada dunia luar sudah berkurang hingga level terendah. Pengaruh perubahan dunia terhadap dirinya juga telah dikurangi hingga tingkat yang dapat diabaikan. Setelah Transformasi Kedelapan, Su Fang juga mengalami banyak transformasi tak terduga, seperti penampilan Dao Surgawi dan kekuatan dunia yinyang. Hal ini masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Su Fang tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal ini. Yang paling penting sekarang adalah pulih ke kondisi puncak sesegera mungkin. Kelahiran yang meridian dan Transformasi Kedelapan telah menyebabkan konsumsi kekuatan dunia yinyang dan yinyang. Waktu adalah yang terpenting, jadi saya hanya bisa memanfaatkan setiap momen. Su Fang menetap dan dengan panik melahap ramuan dan sumber daya. Segera, Su Fang menemukan masalah yang sangat serius. Dia hampir kehabisan ramuan dan sumber daya. Bukan hanya sumber dayanya, bahkan sumber daya harta karun Raja Pelangi Emas telah habis. Apa yang tersisa tidak cukup baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya. Alasan utamanya adalah ruang di dalam Prison Suppressing Codex menyerap aura alami dunia. Dia hanya bisa melahap ramuan, benda spiritual, dan sumber daya. Selain itu, dunia batin Su Fang membutuhkan sumber daya seratus kali lebih banyak daripada dewa sejati dengan level yang sama, atau bahkan lebih. Sumber daya biasa tidak banyak berguna baginya. Hanya ramuan dan benda spiritual yang mengandung esensi dunia yang berguna. Dunia batinnya adalah alam semesta tersendiri. Itu seperti jurang maut yang tidak bisa diisi. Bagaimana konsumsinya tidak mengejutkan. Ini buruk. Su Fang tahu segalanya tidak berjalan baik. Jika dia tidak dapat pulih ke kondisi puncak, bahkan jika dia bergabung dengan Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal, mereka mungkin tidak dapat membuka segel misteri. Berdesir. Aura misterius yang mirip dengan pasukan Yin yang Su Fang menyelimuti Su Fang. Kemudian, suara Dewi Luo terdengar, jangan melawan. Gabungkan dengan kekuatanku. Aku akan membantumu pulih. Ternyata Dewi Luo rela mengorbankan dirinya demi membantu Su Fang pulih. Su Fang merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Adegan mereka berdua memakan sepotong kue di cermin eksekusi kekecewaan muncul di benaknya sekali lagi. Keberuntungan terbesar Su Fang dalam hidup ini bukanlah memperoleh cermin suci asal, juga bukan memiliki roh Dharma awan ungu. Namun, bisa memiliki Su An Sin dan Nyonya Surgawi. Betapa beruntungnya itu. Su Fang tersentuh. Dia mengedarkan kekuatan dunia Yin dan Yangdan menggabungkannya dengan kekuatan yang telah diresapi Dewi Luo ke dalam tubuhnya. Kemudian, mereka memasuki kondisi budi daya ganda. Hari-hari berlalu. Kelelahan Dewi Luo juga sangat mencengangkan. Wajahnya dengan cepat berubah kuyuh saat rambut hitamnya menguning. Auranya juga perlahan melemah. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku tidak hanya tidak akan bisa pulih ke kondisi puncakku, tapi bahkan gadis suci pun akan terluka parah, atau bahkan mati. Su Fang segera berhenti menyerap aura Dewi Luo. Melihat keadaan Dewi Luo saat ini, mau tak mau dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Su Fang, aku masih bisa bertahan, kata Dewi Luo dengan suara gemetar, terlihat lembut dan lemah. Su Fang menariknya ke dalam pelukannya dan merasakan gelombang sakit hati lainnya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Kita harus memikirkan cara lain. Setelah berpikir lama, mata Su Fang tiba-tiba berbinar dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Tidak mungkin menemukan pil atau benda spiritual apapun di dalam kodeks penindasan penjara. Saya lupa bahwa kodeks penindasan penjara adalah tempat di mana para ahli disegel. Bukankah para ahli yang disegel itu adalah bahan terbaik untuk kultivasi saya? Su Fang menjadi bersemangat saat dia mengingatkan Dewi Luo. Kemudian, dia langsung keluar dari ruang formasi di bagian bawah Prison Suppression Codex. Su Fang memproyeksikan kekuatan dunia yin dan yang keluar. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Itu hampir sama dengan kecepatan ahli dewa tertinggi biasa. Ini bukan hanya karena belenggu dari area tengah formasi hingga keluar telah melemah. Itu juga karena setelah melangkah ke transformasi ke delapan, kekuatan dunia yin dan yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Kill 11 Jika bukan karena dia belum pulih, kecepatan Su Fang akan lebih cepat. Segera, dia tiba di tepi ruang tertutup dan menggunakan sidik jari untuk melewati penghalang. Dia menoleh. Di ruang dalam Prison Suppression Codex, aura kematian yang memenuhi udara menjadi semakin padat. Lapisan formasi ternoda oleh aura kematian atau dicairkan oleh Sungai Dao, berubah menjadi kehampaan. Sebagian besar ruang yang membelenggu di zun ditutupi oleh aura Jiang Taiji. Sepertinya tidak banyak waktu tersisa. Aku harus melepas segelmu sesegera mungkin dan menghentikan Jiang Taiji. Su Fang menjadi cemas. Dia menghindari area yang ditutupi oleh aura Jiang Taiji dan meninggalkan ruang formasi di halaman ini. Dia menggunakan kemampuannya yang sempurna dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan penjara yang menyegel para ahli. Kamu satu-satunya. Tatapan Su Fang tertuju pada sebuah penjara dan dia tiba di depannya dalam sekejap. Dengan menggunakan solusi misterius surga, dia menggunakan tiga hari untuk membuka celah di penjara yang dibentuk oleh lapisan pembatasan. Lalu, dia terbang ke penjara. Su Fang menemukan bahwa setelah melangkah ke transformasi kedelapan dan memahami transformasi empat simbol, pemahamannya tentang berbagai kemampuan ilahi menjadi semakin bersemangat. Kekuatan yang bisa dia tampilkan juga hampir sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemampuan ilahi tertinggi seperti solusi misteri ramalan surga kini dengan mudah ditampilkan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan memerlukan beberapa tahun untuk memahami batasan penjara sebelum dia dapat mengungkap dan melanggarnya. Sekarang, dia hanya butuh tiga hari. Inilah manfaat dari transformasi kedelapan. Di dalam penjara. Rantai urutan hitam terhubung ke batasan penjara. Di tengah-tengah rantai yang terjalin adalah setan babi. Itu benar. Itu adalah goblin besar seperti kaisar vermilion. Itu adalah binatang suci bermutasi yang sangat kuat yang kekuatannya setara dengan lord tingkat atas. Terlebih lagi, binatang dewa memiliki kemampuan bawaan yang tidak dimiliki oleh dewa. Selain itu, mereka sangat ganas dan jahat. Kekuatan mereka biasanya satu level lebih tinggi dari dewa pada level yang sama, apalagi binatang purba yang bermutasi. Kekuatan Big Goblin ini mirip dengan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa puncak yang tiada taranya. Goblin besar yang bisa ditekan dalam Prison Suppression Codex sungguh luar biasa. Tidaklah aneh menemukan Big Goblin di sini. Goblin besar ini telah ditindas entah sudah berapa tahun. Itu semua hanya kulit dan tulang, tampak seperti kerangka besar. Namun, Big Goblin masih hidup. Saat ia merasakan kedatangan Sufang, sinar ganas keluar dari matanya. Aura iblis jahat dan api iblis keluar dari tubuhnya. Namun, ia segera ditekan oleh rantai urutan dan segel di tubuhnya. Itu mengeluarkan serangkaian tangisan tragis. Dasar babi gendut, meskipun sekarang kamu sangat kurus, aku tidak pilih-pilih. Jika aku melahapmu, aku tidak hanya akan dapat kembali ke kondisi puncakku, tetapi aku juga akan dapat dengan cepat maju ke kondisi berikutnya. Tingkat Melihat Big Goblin, Sufang sangat gembira. Matanya berkedip-kedip dengan sinar yang hangat. Goblin besar memandang Sufang dengan heran, seolah-olah sedang melihat monster. Ia kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Kamu hanyalah seorang kultifator integrasi jalur yang lemah. Beraninya kamu mencoba melahapku. Kalian manusia dilahirkan untuk menjadi makanan bagi kami para iblis. Beraninya kamu mencoba melahapku. Lelucon yang luar biasa. Kamu lupa kalau kamu adalah babi. Kamu dilahirkan untuk menjadi makanan bagi manusia. Sufang terkekeh dan tidak membuang waktu lagi. Dia segera menggunakan perubahan yin yang. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dan menyebabkan segala sesuatu di dunia kembali ke sumber aslinya menyelimuti Big Goblin, segel di tubuhnya, dan rantai urutan di sekitarnya. Pada awalnya, Big Goblin memandang Sufang dengan jijik dan ejekan. Namun, setelah Sufang menggunakan perubahan yin yang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa-siapa-siapa? Rantai urutan yang dibentuk oleh kekuatan Dao Surgawi hancur dan meleleh lapis demi lapis di bawah kekuatan ilahi yang mengejutkan dari perubahan yin yang. Dari kodeks penekan penjara dan penjara di sekitarnya, semburan tatanan Dao Surgawi melonjak menuju Sufang seperti banjir. Rantai urutan terbentang dari kehampaan dan mencoba menekan Sufang. Mereka yang dibelenggu dalam kodeks penindasan penjara semuanya adalah tahanan penting. Sufang mencoba membuka segelnya dan tentu saja, dia akan diserang oleh kodeks penindasan penjara. Namun, kodeks penindasan penjara dan kekuatan penjara segera menjadi tenang ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan suci Sufang. Di bawah kekuatan ilahi perubahan yin yang Sufang, rantai menakutkan itu secara otomatis ditarik kembali. Perubahan yin yang berasal dari cermin suci asal dan merupakan kekuatan ilahi tertinggi dari Tuhan Surgawi. Kodeks penindasan penjara adalah penjara yang digunakan Tuhan Surgawi untuk menindas para ahli yang tiada tarannya di alam semesta. Oleh karena itu, kekuatan ilahi perubahan yin yang berada di atas kekuatan kodeks penindasan penjara dan tatanan dao Surgawi dari kodeks penindasan penjara harus tunduk padanya. Rantai dan segel pada Big Goblin dihancurkan lapis demi lapis di bawah kekuatan ilahi perubahan yin yang mengaum. Big Goblin mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi dan kekuatan iblis di tubuhnya meledak, menghancurkan segel dan rantai yang tersisa. Sufang juga berhenti menggunakan perubahan yin yang. Anak manusia, sebagai ucapan terima kasih, aku akan melahapmu, termasuk kulit dan tulangmu, hahaha. Goblin besar tertawa terbahak-bahak dan aura iblisnya membubung ke langit. Api iblis langsung menyelimuti Sufang. Seharusnya aku yang melahapmu, termasuk kulit dan tulangmu. Sufang mencibir dan kekuatan ilahi dunia yin yang menyapu, menerobos aura dan api iblis goblin besar dan menyelimuti goblin besar. Ledakan, ledakan. Proyeksi dunia Sufang belum memadat menjadi dunia nyata dan di bawah serangan gila goblin besar, proyeksi itu mulai hancur selapis demi selapis. Pada saat ini, tubuh fisik Sufang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi genangan darah yang melonjak ke langit. Kekuatan ilahi kubah darah azure dan kekuatan ilahi dunia yin yang bergabung dalam sekejap, mengubah langit menjadi kubah darah dengan awan darah yang begelombang dan bumi menjadi lautan darah yang begelombang. Mendesis. Lautan darah dan langit darah membentuk siklus reinkarnasi yang kuat yang secara tidak sengaja menghilangkan kekuatan hidup Big Goblin. Setelah serangkaian reinkarnasi, dengan cepat berubah menjadi kekuatan hidup Sufang. Ah, dasar manusia terkutuk, kamu sebenarnya adalah seorang kultifator ras iblis. Kekuatan suci yang sangat jahat, bahkan lebih jahat dari goblin besar kita. 2327. Bloodfall Sky telah menyatu dengan kekuatan dunia yin dan yang milik Sufang. Itu adalah dunia reinkarnasi yang terbentuk dari lautan darah dan langit. Big Goblin sangat kejam. Hal ini menyebabkan kerusakan besar pada Sufang, tetapi tidak mampu menghancurkan dunia Sufang. Bagaimanapun, Big Goblin telah terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya telah sangat terkuras. Sekarang ia berada di Bloodfall Sky, vitalitasnya terus-menerus dilahap, sementara Sufang terus-menerus menyerap vitalitasnya, memungkinkannya pulih dengan cepat. Akibatnya, Big Goblin segera mulai kehilangan kendali. Tangan berwarna merah darah terus-menerus terulur dari langit. Pada saat yang sama, klon Blood Shadow muncul dari lautan darah, menyerap vitalitas Big Goblin dengan liar. Pada awalnya, hanya vitalitas Big Goblin yang dilahap. Setelah itu, vitalitasnya tidak hanya dilahap semakin cepat, tetapi bahkan garis keturunan dan jiwanya mulai mengalir ke Bloodfall Sky. Setelah Bloodfall Sky melahap Big Goblin, ia mengalami perubahan besar. Api kehidupan yang menakjubkan berkobar di lautan darah, melonjak ke langit. Awan berwarna merah darah di langit menjadi semakin tebal. Cakar berwarna merah darah yang terus-menerus menjulur ke luar langit menjadi lebih terkonsolidasi juga. Kemampuan melahap mereka juga menjadi lebih besar. Sekitar sebulan kemudian. Dulu, aku menjelajahi berbagai dunia. Aku tidak pernah berpikir aku akan dimakan oleh manusia semut kecil hari ini. Big Goblin, yang pada dasarnya telah menjadi kerangka, mengeluarkan tangisan menyedihkan yang dipenuhi penyesalan. Itu jatuh kegenangan darah dengan keras. Su Fang telah membunuh Big Goblin yang sangat kuat yang setara dengan puncak Overgod dengan mudah. Ini adalah perubahan besar dalam kekuatan Su Fang setelah mencapai transformasi ke-8 dari 9 matahari. Bukan karena dia belum pernah membunuh para Overgod puncak dalam Prison Suppression Codex sebelumnya, tapi itu karena para ahli itu dikendalikan oleh kekuatan Prison Suppression Codex, sementara Su Fang dapat mengendalikan kekuatan hukum dunia. Kali ini, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Apalagi ia belum pulih ke kondisi puncaknya. Jika dia menggunakan cermin suci asal, akan lebih mudah untuk membunuh binatang Pik Maliar. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan fakta bahwa Big Goblin telah disegel selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah rusak parah. Apapun yang terjadi, Big Goblin yang kuat dibunuh oleh Su Fang begitu saja. Esensi kehidupan dan energi iblisnya semuanya diberikan kepada Su Fang. Mendesis gelombang. Air berdarah itu bergejolak saat mayat Big Goblin melayang di air berdarah. Su Fang melahap kidarah dan ki iblis di dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan hidup dan energi Su Fang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Yang tersisa dari gargoyle hanyalah kerangka terkorosi yang berlubang. Bahkan dengan kemampuan melahap Su Fang, sulit baginya untuk melahap semuanya dalam waktu singkat. Ada juga mutiara spiritual dan inti batin Big Goblin. Su Fang menyimpannya untuk hari hujan. Dia memurnikan dan menggabungkan ki darah dan ki iblis goblin besar dengan energi yang murni. Kemudian, dia memadatkannya menjadi kristal darah dan kristal yang mengandung esensi kehidupan murni dan esensi energi dengan segel tangannya. Su Fang merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan yang tiada taraf. Pada saat ini, dia yakin bahwa bahkan tanpa cermin suci asal, dia bisa bertarung dan bahkan menang melawan penguasa Laut Azure Flame yang tiada taranya. Melihat dia hampir pulih ke kondisi puncaknya, Su Fang berhenti melahap dan menyegel mayat binatang pikmaliar. Kemudian, dia mereformasi tubuhnya. Tiba-tiba gelombang. Gerakan aneh datang dari istana daul langit dan bumi. Terkejut, Su Fang segera melepaskan sehelai roh yang dan memasuki dunia di dalam tubuhnya. Dari kedalaman dunia di dalam tubuhnya, Suangguang enam warna melonjak ke langit. Kecemerlangannya yang mempesona membuat matahari ilahi di langit pucat jika dibandingkan. Aura penciptaan menyebar dari Suangguang. Kiel 11 Guru, harta spiritual tertinggi telah lahir di dunia dalam tubuh Anda. Roh primordial roh kidarma ungu yang telah menyatu dengan dunia Su Fang muncul di depan roh yang Su Fang. Itu tampak seperti gadis berpakaian ungu. Pada saat ini, dia juga sangat bersemangat saat merasakan auranya. Mata Su Fang bersinar terang. Kelahiran alam semesta dapat melahirkan artefak ciptaan. Namun, yang menyebabkan pergerakan tersebut bukanlah artefak ciptaan lainnya, melainkan. Harta ajaib kelahiranku, pagoda enam jalan Suanhuang. Segera setelah dia selesai berbicara. Suanguang enam warna dengan cepat mundur. Aura penciptaan yang merasuki dunia juga dengan cepat menghilang. Semuanya kembali normal. Suara mendesing gelombang. Pagoda enam lantai terbang di udara. Itu adalah pagoda enam jalan Suanhuang. Su Fang memasuki pagoda enam jalan Suanhuang dan melintasi lapisan ruang. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia merasakan aura penciptaan Suanhuang. Terakhir kali, untuk menghadapi Klon Jiang Taiji, Su Fang mengaktifkan pagoda enam jalan Suanhuang yang belum sepenuhnya matang. Akibatnya, harta ajaib kelahiran ini mengalami beberapa kerusakan. Su Fang meletakkannya kembali di tubuhnya untuk memberi nutrisi. Tiba-tiba. Bahkan Su Fang sendiri tidak menyangka bahwa pagoda enam jalan Suanhuang tidak hanya akan pulih tetapi juga berhasil memeliharanya. Terlebih lagi, ia telah menyerap ciptaan alam semesta di tubuh Su Fang dan menjadi artefak ciptaan. Ini pasti terkait dengan transformasi ke-8. Transformasi ke-8 menyebabkan dunia di tubuhku mengalami perubahan yang mengejutkan. Pagoda enam jalan Suanhuang juga mendapat manfaat darinya dan menjadi artefak ciptaan tertinggi. Su Fang sangat gembira. Bagus sekali. Harta ajaib kelahiranku akhirnya menjadi artefak ciptaan. Mulai sekarang, itu akan sangat berguna. Kekuatanku juga akan meningkat banyak. Ini tidak mudah. Ini sungguh tidak mudah. Pagoda enam jalan Suanhuang adalah artefak ciptaan yang lahir di tubuhnya. Saat ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan artefak ciptaan yang sebenarnya. Namun, itu yang paling cocok untuk Su Fang. Selain itu, seiring dengan peningkatan kekuatan Su Fang, harta sihir kelahirannya juga akan terus meningkat. Ketika saatnya tiba, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah dari artefak ciptaan yang sebenarnya. Su Fang dengan senang hati menyingkirkan pagoda enam jalan Suanhuang dan langsung pergi ke ruang tertutup kodeks penekan penjara. Segera, dia kembali ke kedalaman ruang tertutup. Dia melihat Dewi Luo semakin lemah. Dia merasa seperti lilin yang bergoyang tertiup angin. Hembusan angin bisa memadamkannya. Ini wanitaku. Su Fang sangat tersentuh. Dia menggunakan energi yang murni dan dengan gila-gilaan menuangkannya ke tubuh Dewi Luo. Dengan energi yang murni, serta kristal darah yang terkondensasi dari vitalitas dan darah suma Big Goblin, serta kristal yang terkondensasi dari energi, setelah dimurnikan oleh Su Fang, Dewi Luo juga dapat menggunakannya untuk budidaya. Segera, Dewi Luo pulih dengan cepat. Dia benar-benar terbebas dari kondisi lemah di mana dia bisa mati kapan saja. Saat itulah Su Fang menjadi rileks. Selanjutnya, aku harus membantu kain kafan membuka segelnya. Lalu, aku harus membunuh Jiang Taiji dan menghentikan pencemaran sungai Dao. Melihat kain kafan, yang terbelenggu di bagian terdalam dari ruang tertutup, mata Su Fang menunjukkan ekspresi yang sangat tegas dan tegas. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Kamu istirahat dulu. Aku pergi. Setelah menganggup pada Dewi Luo, Su Fang perlahan terbang menuju tempat di mana kain kafan di segel. Melihat tampilan belakang Su Fang, tubuhnya, yang tidak terlalu tinggi, menjadi sangat tinggi di hati Dewi Luo. Seolah-olah dia bisa mendukung dunia. Saat Su Fang hendak membantu seraut membuka segelnya. Dengan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran sebagai pemimpin, lebih dari 30 penguasa tertinggi, serta di Yuan dan banyak jenius Yuan Tianhong yang mengikuti di Yuan, melewati penghalang alami dunia dan tiba di ujung alam semesta. Terjadi kekacauan di sini. Tidak ada aura alam dunia, dan konsep ruang dan waktu juga telah hilang. Itu tidak terbatas, dan semuanya abadi. Singkatnya, tidak ada apapun di sini. Yang ada hanyalah kegelapan dan kedinginan yang tak ada habisnya. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran melepaskan aura transenden dan kuat yang menyelimuti semua orang. Jika tidak, semua jenius Yuan Tianhong, termasuk di Yuan, akan langsung membeku menjadi es. Di Yuan dan yang lainnya tidak melihat gunung layak surgawi yang legendaris. Mereka semua sangat terkejut, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka menunggu dengan tenang. Telah dimulai. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tiba-tiba berbicara dan dengan cepat berdiri. Penguasa lainnya dan yang lainnya semuanya tampak serius saat mereka berdiri satu demi satu. Dari kehampaan di depan mereka, sesosok tubuh keluar. Itu dengan cepat berubah dari buram menjadi nyata, seolah-olah itu datang dari luar angkasa. Saat lelaki tua ini keluar, semua orang, termasuk penguasa tertinggi, merasakan suara gemuruh di benak mereka. Rasa hormat naluriah melonjak dalam hati mereka, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Sosok ini samar-samar terlihat seperti orang tua, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Penglihatan akan terdistorsi ketika menimpanya. Mustahil untuk melihat sosoknya, apalagi merasakan auranya. Salam, Tuan Penjaga Gunung eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran buru-buru berlutut di hadapan lelaki tua itu, dan penguasa lainnya pun mengikutinya. Mungkinkah orang ini adalah transcendent yang legendaris? Di Yuan dan para jenius Yuan Tiamong lainnya sangat terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di udara, seluruh tubuh gemetar. Ternyata lelaki tua ini adalah penjaga gunung dari Gunung Surgawi yang layak. Gunung Layak Surgawi adalah asal mula alam semesta. Itu juga merupakan tempat di mana yang mulia Surgawi dan murid-murid mereka tinggal. Pada saat yang sama, ia juga merupakan pusat kekuatan alam semesta. Itu adalah tanah suci paling misterius dan tertinggi. Penjaga Gunung Ini adalah orang yang menjaga pintu masuk ke Gunung Surgawi yang layak. Dia tampak biasa saja dan tidak memiliki status yang tinggi, namun kenyataannya, dia adalah orang penting yang menghubungkan Gunung Layak Surgawi dengan dunia luar. Di berbagai dunia, dia adalah eksistensi tertinggi di bawah Gunung Layak Surgawi. Penjaga Gunung selalu menjadi pakar tertinggi rakyat Kekaisaran. Ini juga merupakan alasan mengapa orang-orang Kekaisaran bisa menjadi klan dewa nomor satu di berbagai dunia. Penjaga Gunung saat ini adalah satu-satunya makhluk Transcendent yang tersisa di alam semesta. Ketika Matahari Dewa ke-6 terbit ke langit, ada suara agung yang terdengar di benak semua penjaga primordial Chaos Golden Roll, mendesak mereka untuk mempercepat proses seleksi jenius. Orang ini adalah Penjaga Gunung. Pada saat yang sama, 30 persen kehidupan dan energi dari segala sesuatu di dunia dilucuti secara paksa. Orang tua inilah yang bergerak, menggunakan kehidupan dan energi dari segala sesuatu untuk menyegel Gunung Surgawi, mencegah mutasi berlanjut. Semua penguasa, mulailah. Tatapan kosong penjaga gunung menyapu Di Yuan, dan kemudian dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Tangannya membentuk serangkaian segel tangan. Di Yuan dan para jenius Yuan Tiangong lainnya hanya melihat sekilas, dan langsung merasakan dunia berputar. Fenomena aneh dunia terus muncul di benak mereka. Bangkit! Tangan penjaga gunung tiba-tiba terpisah, dan suan guang emas dengan aura menakutkan yang dapat membelah dunia jatuh ke dalam kehampaan di kejauhan. Ledakan! Ledakan! 2328! Sebuah gunung perlahan muncul dari kehampaan. Dalam sekejap. Di mata semua orang, seluruh dunia adalah gunung ini. Begitu gunung itu muncul, hanya gunung ini yang tersisa di seluruh dunia. Ini adalah gunung yang tak terlukiskan. Itu begitu besar hingga tak terbatas, dan begitu tinggi hingga memenuhi langit dan bumi. Gunung itu tinggi dan megah, membuat langit dan bumi ingin bergetar seiring dengan kemunculan gunung ini. Para empirean tertinggi itu memandangi gunung ini, mata mereka juga penuh dengan kekaguman, merasa tidak berarti seperti semut. Bukan karena mereka terlalu kecil, tapi karena gunung ini terlalu tinggi, membuat semua makhluk hidup perlu melihat ke atas. Seperti gunung biasa, ada bebatuan, tumbuhan, dan aliran sungai di gunung itu juga. Namun, setiap helai rumput dan setiap pohon memancarkan aura dao besar yang menakjubkan, yang mengandung hukum dao surgawi tertinggi. Gunung ini adalah inkarnasi dari seluruh dao surgawi. Gunung Empire. Di kaki gunung, suara gemericik air laut samar-samar terdengar. Ternyata di bawah gunung Empirean terdapat lautan yang menekan. Itu bukanlah laut biasa, tapi sumber dao surgawi yang dibentuk oleh pertemuan berbagai sungai dao besar, laut dao. Dari kaki gunung terdapat anak tangga yang menuju ke sebuah istana di punggung gunung. Hanya ada total 99 langkah. Jalan ini juga merupakan satu-satunya jalan menuju gunung Empirean, jalan bentangan surga, jalan bentangan surga tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Dan hanya dengan memasuki istana di punggung gunung itu seseorang dapat dianggap telah memperoleh pengakuan gunung Empirean, dan memiliki kualifikasi untuk memasuki bagian dalam gunung Empirean. Semua orang memandang ke arah gunung Empirean, masing-masing mirip dengan patung es, tetapi hati mereka bergejolak karena ombak yang mengerikan. Bukan Yuan. Suara santai penjaga gunung terdengar di telinga di Yuan, tapi rasanya seperti langit dan bumi bergemuruh. Jika kamu memasuki gunung Empirean kali ini, kamu pasti dapat menemukan alasan anomali langit dan bumi. Jika kamu dapat menemukan cara untuk menghentikan anomali langit dan bumi dari dalam, kamu akan menjadi pahlawan nomor satu yang menyelamatkan tiga alam, menerima pemujaan terhadap langit dan bumi. Mendengar kata-kata penjaga gunung, napas di Yuan tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, matanya menjadi sangat panas. Kesuksesan. Dia, di Yuan, tidak diragukan lagi akan menjadi orang nomor satu di alam semesta. Dia tidak hanya akan mendapatkan reputasi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan identitas, status, dan pencapaian masa depan yang menyertainya juga akan melebihi imajinasinya. Penyembahan terhadap langit dan bumi. Kiel 11 Membayangkan pemandangan seperti itu, Di Yuan tampak mabuk, merasa mabuk. Siapa yang tahu gelombang? Penjaga gunung mengubah topik pembicaraan. Jika kamu gagal. Pembukaan gunung surgawi yang agung adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu gagal, itu berarti dunia ini akan hancur. Semuanya akan kembali menjadi debu. Awalnya saya tidak ingin menekan Anda, tetapi masalah ini sangat penting, jadi saya tidak punya pilihan selain memperingatkan Anda. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan hidupmu dan meninggalkan segalanya, kamu harus mencapai ujung jalan rentang surga dan memasuki gunung Empirean. Di Yuan merasa seolah-olah beban seluruh dunia menekan tubuhnya dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya langsung pucat. Konsekuensi dari kegagalan terlalu parah. Bukan hanya di Yuan, tidak ada orang lain yang dapat menanggung akibatnya. Seorang kaisar rilem master berteriak keras, putra suci di Yuan bukan hanya jenius nomor satu di seluruh surga, tapi juga seorang jenius tak tertandingi yang belum pernah ada sebelumnya. Dia pasti bisa memasuki gunung surgawi agung dan menemukan jalan keluar bagi manusia kita. Balapan Seorang master kaisar rilem yang bermartabat secara terbuka menyanjung di Yuan, menyebabkan beberapa master kaisar rilem mendengus dengan jijik. Mata kaisar guru ini berisi langit berbintang yang luas. Dia berasal dari klan Luo. Di aula utama penjara hukum ilahi, Luo Singtian dan Luo Yunchen mengendalikan banyak ahli untuk menyerang di Yuan. Terlebih lagi, kali ini sungai dao tercemar, dan dunia kehilangan ketertiban dan jatuh ke dalam kekacauan. Itu semua disebabkan oleh klan Luo. Oleh karena itu, klan Luo menjadi penyebab utama bencana ini, dan bahkan menyinggung di Yuan. Kaisar klan Luo ini tidak punya pilihan selain menyanjung di Yuan di depan umum. Duan Mu Renji juga berteriak keras, jika masih ada harapan di seluruh surga, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan seluruh surga adalah putra suci di Yuan. Para jenius Yuan Tiamong lainnya juga dengan lantang memuji di Yuan. Di tengah pujian semua orang, mata di Yuan menunjukkan keyakinan yang besar. Dia perlahan berdiri, aku, di Yuan, pasti akan berhasil kali ini. Pada saat ini, Gunung Empirean perlahan tenggelam. Penjaga gunung dan lebih dari 30 kaisar yang tiada taranya membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Hampir semua ahli top di seluruh surga mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghentikan tenggelamnya Gunung Empirean. Penjaga gunung itu berteriak dengan suara yang dalam, di Yuan, pergi. Ingat, Anda tidak punya banyak waktu. Anda hanya punya waktu paling lama 10 hari. Kemudian, penjaga gunung mengeluarkan aura ilahi, menyelimuti di Yuan saat dia terbang menuruni Gunung Empirean. Suara mendesing. Di Yuan maju selangkah dan melangkah ke langkah pertama. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami atau alami saat ini. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan jubah di tubuhnya terkoyak seolah-olah dia menahan tekanan yang tak ada habisnya. Di Yuan terlihat baik-baik saja. Dia seharusnya bisa mencapai ujung jalan surgawi. Masih terlalu dini untuk menilai. Sejauh yang saya tahu, Jalan Surgawi menguji ketinggian kultivasi Jalan Surgawi seseorang. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara mengujinya. Kaisar Rilem Masters diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Orang-orang kekaisaran yang tiada taranya berkata, Gunung Empirean membuka setiap era untuk merekrut orang-orang jenius yang tiada taranya ke dalam Gunung Empirean. Metode ujiannya adalah dengan berjalan di Jalan Surgawi. Pertama-tama, usianya dibatasi hingga 10 juta tahun. Lalu, Jalan Agung yang dikembangkan seseorang haruslah Jalan Surgawi tertinggi. Ujian pada langkah pertama setara dengan tahap awal tahap integrasi jalur. Ujian pada setiap langkah meningkat banyak. Ujian pada langkah ke-99 setara dengan ujian yang mulia penguasa. Para yang mulia penguasa yang tidak mengetahui cerita di dalamnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata rakyat kekaisaran. Dalam 10 juta tahun, seseorang dapat mencapai ketinggian yang mulia penguasa. Bagaimana bisa ada seorang jenius yang luar biasa di dunia ini? Karena Gunung Empirean memiliki ujian seperti itu, tentu saja akan ada orang yang bisa lulus. Namun, mereka yang bisa lulus ujian itu semuanya jenius yang tiada taraf. Jika Sufang dan Dewi Luo tidak mati, mereka akan memiliki peluang besar untuk lulus ujian jika diberi waktu beberapa juta tahun lagi. Yang mulia penguasa terdiam saat mereka menatap sosok di Yuan. Tuan muda di Yuan pasti akan lulus kali ini. Tentu saja. Setiap kali ada perubahan, seorang jenius yang tiada taraf akan muncul. Kali ini tidak terkecuali. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan surga selain putra suci di Yuan. Para jenius Yuan Tiangong itu tidak tahu betapa mengerikannya ujian jalan surgawi, tetapi mereka semua sangat percaya diri pada di Yuan. Waktu berlalu. Sehari kemudian, di Yuan menaiki lebih dari 30 anak tangga sekaligus. Ini baru sehari, dan dia telah menempuh sepertiga jalan surgawi. Di Yuan memiliki peluang besar untuk lulus ujian kali ini. Semua orang langsung menjadi bersemangat. Bahkan beberapa yang mulia penguasa yang tidak menunjukkan emosi di wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Tiga hari lagi berlalu. Kecepatan di Yuan jelas melambat. Setelah tiga hari, dia baru menaiki lebih dari 50 anak tangga. Semua orang mulai khawatir, tapi hati mereka masih penuh harapan. Di Yuan beristirahat di tangga selama setengah hari sebelum mendaki lagi. Setelah tiga hari, dia benar-benar mencapai langkah ke-90 dalam sekali jalan. Tuan muda di Yuan perkasa. Para jenius Yuan Tiangong sangat terkejut dan bersorak dengan keras. Sayangnya, di Yuan berada di jalan surgawi dan tidak dapat mendengar satu katapun. Beberapa yang mulia penguasa juga sangat gembira. Namun, beberapa orang, termasuk eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran, menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Sekilas mereka dapat melihat bahwa di Yuan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Benar saja, setelah itu, setiap langkah yang diambil di Yuan terasa sangat sulit. Engah. Setelah tiga langkah, di Yuan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya bergoyang dan dia benar-benar berlutut di tanah. Kemudian, dengan retakan, tulang kakinya patah dan dia terjatuh ke tanah. Bukan Yuan. Semua orang berseru dengan keras. Untuk apa kamu panik, di Yuan masih punya waktu. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berteriak dengan anggun. Saat itulah semua orang berhenti panik dan menatap di Yuan di jalan surgawi. Mereka melihat di Yuan duduk dengan susah payah dan kemudian menggunakan kidarahnya untuk menyembuhkan luka di kakinya. Suatu hari, dua hari. Pada hari terakhir, para penjaga gunung dan banyak yang mulia penguasa tidak dapat lagi mengendalikan gunung layak surgawi. Aura lebih dari selusin yang mulia surgawi yang lebih lemah telah menjadi lemah dan tidak teratur. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Gunung surgawi yang layak mulai sedikit bergetar. Rasanya seluruh dunia berguncang. Aura kematian yang sangat kuat muncul dari kedalaman gunung surgawi dan menyebar. Setiap helai rumput dan setiap pohon di gunung surgawi diselimuti oleh aura jahat ini. Saat ini, di Yuan tiba-tiba berdiri dari tangga. Matanya bersinar penuh tekat saat dia melangkah tanpa ragu-ragu. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Tujuh lubangnya berdarah. Tubuh sucinya terus-menerus hancur, dan tulang-tulangnya juga hancur. Setelah lima langkah berikutnya, di Yuan tiba di langkah ke-97. Dia hanya berjarak dua langkah dari ujung jalan surgawi. Namun, dua langkah inilah yang menjadi jurang yang tidak dapat diatasi bagi di Yuan. Dia mengeluarkan raungan enggan saat semua tulang di tubuhnya hancur. Dia terjatuh telentang dan berguling menuruni tangga hingga mencapai anak tangga pertama. Akhirnya, dia tersapu keluar dari jalan surgawi oleh kekuatan ilahi. Gemuruh. Gunung layak surgawi tenggelam dengan cepat dan segera menghilang ke dalam ketiadaan. Dia gagal. Di Yuan sebenarnya gagal. Wajah semua orang dipenuhi keputus asaan. Kegagalan berarti hari kiamat telah tiba. Hal ini sudah tidak bisa dihindari, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran, para penjaga gunung, tidak dapat mengubahnya. Termasuk semua orang yang hadir, segala sesuatu di dunia tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Huh, ini takdir. Para penjaga gunung menghela nafas berat dan berjalan menuju ketiadaan selangkah demi selangkah, dan tidak pernah muncul lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bisa mencapai ujung jalan surgawi, di Yuan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap gunung layak surgawi dengan ekspresi enggan. Namun, betapapun enggannya dia, apa yang bisa dia lakukan? Hanya ada satu peluang, jika dia memahaminya, masih ada secercah harapan. Jika tidak, itu berarti dunia akan hancur dan segalanya akan lenyap. Jika Su Fang ada di sini, mungkin akan ada seseorang yang bisa menyelamatkan seluruh dunia di alam semesta. Di antara di Zun yang diam, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran menghela nafas. Su, Fang. Di Yuan merasa dadanya seperti dipukul dengan palu yang berat. Darah di tenggorokannya tidak bisa lagi ditahan dan muncrat seperti air mancur. Lalu, dia pingsan. Di ruang tertutup kodeks penindasan penjara. Su Fang datang ke tempat Anda di segel. Matamu menjadi sehat dan segar. Sembilan yang sembilan perubahanmu telah mencapai ketinggian baru. Sepertinya kamu sudah siap. Itu benar. Su Fang menganggup dan mengeluarkan cermin suci asal. Sinar roh yang meresap ke dalam cermin dengan kekuatan sembilan yang dan sampai ke ruang waktu pusat cermin suci asal. Sebelum dia bisa melepaskan yangki dan kemauannya, cermin hitam dengan cepat muncul di akhir susunan. Bayangan roh primordial Suan Zen menyembur keluar dari cermin dengan nafas yang sangat dingin. Kakak senior, bagaimana persiapanmu? Saya telah belajar banyak dari memahami transformasi empat simbol selama bertahun-tahun. Meski masih dangkal, saya seharusnya bisa mengaktifkan cermin suci asal. Bagaimana denganmu? Saya juga. 2329 Su Fang dan Suan Zen duduk bersila di ruang waktu pusat dan membentuk segel tangan pada saat yang sama, menggunakan transformasi empat simbol. Di ruang waktu pusat Cermin merah tua Su Fang yang dibentuk oleh kekuatan sembilan yang dan cermin hitam Suan Zen yang dibentuk oleh kekuatan sembilan yin seperti dua batu giling. Kedua sisi yin dan yang membentuk batu kilangan Dao Surgawi yang menakjubkan. Su Fang dan Suan Zen adalah batang batu kilangan. Kekuatan sembilan yang dan sembilan yin adalah kekuatan pendorong batu kilangan, dan transformasi empat simbol adalah metodenya. Saat keduanya bekerja sama, segel tangan transformasi empat simbol dieksekusi. Kedua batu giling yin dan yang mulai berputar perlahan. Segala sesuatu di dunia ini akan dihancurkan oleh perputaran batu kilangan yang diam-diam. Tubuh asli Su Fang di luar mengangkat cermin suci asal secara vertikal dan mengarahkannya ke kain kafan, yang berada ratusan mil jauhnya. Nak, kuharap kamu berhasil kali ini. Pada saat ini, Sraud, seorang ahli transendensi tertinggi, tampak sedikit gugup dan penuh harap. Permukaan cermin suci asal tidak lagi berwarna merah tua. Sebaliknya, itu adalah campuran merah dan hitam, seperti dua ikan yang dihubungkan dari kepala ke ekor. Aneh, mengapa menggunakan transformasi empat simbol untuk mengaktifkan cermin suci asal menyerupai transformasi yinyang? Aku ingin tahu apakah itu bisa mematahkan belenggu Sraud. Jika penilaian Sraud salah, maka tidak akan ada peluang lagi. Su Fang menatap Sraud tanpa berkedip. Dia sedikit khawatir tentang kekuatan transformasi empat simbol untuk mengaktifkan cermin suci asal. Di permukaan cermin suci asal, yin dan yang berubah lagi. Bagian merah dan hitam terus terbagi menjadi yin dan yang, menjadi bagian merah dan hitam. Cermin itu tidak lagi berbentuk cermin. Itu telah disempurnakan menjadi alam semesta yang berevolusi tanpa henti. Itu terus-menerus mengubah pemandangan empat simbol daosurgawi yang berevolusi. Itu adalah siklus yang abadi. Saat ia berputar dengan cepat, suan duang merah dan hitam melesat keluar, menyelimuti kain kafan dan ruang di sekitarnya. Ci? Siapa? Siapa? Ci? Rantai ketertiban di sekitar kain kafan meleleh dan hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan suci cermin suci asal, kembali ke keadaan semula. Segel pada tubuh kain kafan juga muncul dari permukaan kulitnya dan dengan cepat hancur dan roboh. Pemandangan ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan transformasi yin yang, hanya saja kekuatannya sepuluh kali lebih kuat. Namun, semuanya belum berakhir. Rantai ketertiban di sekitar kain kafan dan segel yang muncul dari tubuhnya hancur lapis demi lapis, berubah menjadi suan guang, terbang ke alam semesta yang dibentuk oleh cermin suci asal. Dalam sekejap. Fenomena daosurgawi yang terus berubah, kain kafan ketertiban. Kain kafan tubuh cermin sejernih langit berbintang. Yang mengejutkan, banyak rantai ketertiban muncul di permukaan cermin, dan banyak segel misterius terjalin bersama untuk membentuk batasan. Bahkan sosok neteri pun samar-samar terlihat di cermin. Saat sufang terkejut, serau tiba-tiba mengeluarkan seteguk sari darah, lalu sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Rantai tatanan daosurgawi dan segel kuat keluar dari cermin dan mendarat di udara. Sosok buram juga melayang keluar dari cermin. Itu sebenarnya adalah doppelganger dari misteri. Namun, dibandingkan dengan tubuh asli misteri, terdapat perbedaan yang sangat besar. Cermin suci asal kekacauan telah melahap rantai ketertiban, segel, dan bahkan kain kafan itu sendiri sebelum melepaskannya. Satu-satunya perbedaan adalah rantai dan segel yang direproduksi oleh cermin suci hunyuan, termasuk doppelganger misteri, sepenuhnya berada di bawah kendali sufang. Untungnya, kekuatan misteri sangat kuat, dan cermin suci kekacauan purba tidak mampu membelenggunya. Kali ini, ia hanya menelan sedikit esensi darahnya. Kalau tidak, yang akan ditiru bukanlah avatarnya, tapi tubuh aslinya. Sufang merasa sulit mempertahankan kekuatan sembilan matahari. Konsumsi roh primordial dan mana hampir mencapai batas yang dapat dia tanggung. Seluruh tubuhnya berlubang, hanya menyisakan cangkang kosong. Suara lelah suan zen datang dari dalam cermin suci asal. Transformasi empat simbol dot aku mengerti. Transformasi hin yang menghancurkan segalanya dan kembali ke keadaan semula, mengubahnya menjadi conate keoski. Transformasi empat simbol merekonstruksi segalanya. Materi, kekuatan ilahi, dan bahkan kehidupan dapat ditiru. Luar biasa, sangat luar biasa. Aku sudah memiliki cermin suci asal selama bertahun-tahun, namun baru hari ini aku menyadari bahwa cermin suci asal jauh lebih kuat daripada yang kubayangkan. Jelas, Suwan zen juga mengeluarkan banyak energi. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang bersama udara dingin. Rekonstruksi setelah kehancuran, apakah ini kekuatan transformasi empat simbol? Sufang juga sangat terkejut. Ia bahkan melupakan konsumsinya yang besar. Bocah yang menjijikan, kamu hampir menyakitiku. Misteri muncul di depan Sufang. Melihat cermin suci asal, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ada juga ekspresi yang aneh dan rumit. Sufang terkejut dan gembira. Senior, kamu sudah mendapatkan kembali kebebasanmu. Itu benar. Setelah dibelenggu begitu lama, aku akhirnya mendapatkan kembali kebebasanku. Seorang kultifator tahap integrasi dao sebenarnya dapat mengaktifkan cermin suci asal ke tingkat yang menakjubkan. Bahkan aku sedikit terkesan padamu. Misteri berkata dengan dingin. Meskipun tidak ada kegembiraan atau kesedihan dalam suaranya, matanya bersinar karena kegembiraan. Lalu, dia mendengus. Hantu tua itu menyegelku dengan tangannya sendiri dan melepaskanku dengan bantuanmu. Huh, hutang ini belum berakhir. Melihat penampilan Sufang yang gemetar, Misteri melambaikan tangannya dan suan guang hitam dingin muncul, menyelimuti Sufang. Sufang seperti ayam lemah yang hanya bisa dimanipulasi oleh Misteri. Suan guang hitam dengan cepat meresap ke dalam tubuh Sufang. Kemana pun ia pergi, Sufang merasa seolah-olah segala sesuatu mulai dari jiwa hingga tubuhnya, lalu ke istana dao miliknya, telah berubah menjadi pecahan es. Misteri berteriak, Cepat aktifkan transformasi sembilan matahari sembilan dan gabungkan dengan kekuatanku. Sufang berjuang untuk mengaktifkan transformasi sembilan matahari sembilan dan menemukan bahwa kekuatan yang seperti benih api yang melelehkan aura dingin Meridian Yang yang membeku sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia hampir tidak bisa mengaktifkan kekuatan Yang dan kemudian kekuatan dunia Yin Yang. Kekuatan dunia Yin Yang, serta kekuatan Yang di Meridian Yang, segera bergabung dengan energi Sufang setelah sirkulasi besar, membentuk keadaan Fusi Yin dan Yang yang menakjubkan. Setelah beberapa putaran peredaran gila-gilaan, Sufang menyadari bahwa semuanya telah kembali normal. Keadaan beku telah hilang. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan dunia Yin Yang dan kekuatan Yang yang baru saja hampir habis seluruhnya telah pulih ke kondisi puncaknya. 72 Meridian yang menjadi lebih dalam dan luas. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berkultivasi bersama Suwan Zen selama jutaan tahun. Manfaat yang dibawanya sungguh mencengangkan. Mata Sufang dipenuhi dengan rasa hormat saat dia melihat misteri. Eksistensi yang begitu kuat jauh melampaui imajinasinya. Kemudian, misteri tiba-tiba melayang di udara. Berdengung, berdengung, berdengung. Ruang kodeks penjara penekan sedikit bergetar. Kekosongan ruang formasi beriak, dan kemudian cermin hitam muncul dari riak tersebut. Cermin suci asal Dia benar-benar melewati kodeks penjara penekan, sungai Dao, istana Advent Ilahi, dan papan catur surgawi untuk langsung mengambil cermin suci asal di tangan kakak senior Suwan Zen. Sufang tercengang, dan gelombang ombak mengerikan muncul di dalam hatinya. Kekuatan seorang ahli transendensi benar-benar di luar imajinasinya. Itu sangat mengejutkan. Itu hanya proyeksi sisi yin dari cermin suci asal. Bahkan jika saya memiliki kekuatan untuk melampaui langit dan bumi, saya tidak dapat melewati penghalang sungai Dao untuk mengendalikan cermin suci asal. Melihat keraguan Sufang, misteri menjelaskan dalam beberapa kata. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel dan memadatkan benih energi hitam, yang dia masukkan ke dalam cermin hitam. Cermin hitam dan benih energi dengan cepat menghilang dari ruang dalam kodeks penjara penekan. Setelah melakukan semua ini, wajah misteri menjadi lebih pucat. Jelas sekali dia telah menghabiskan banyak energi. Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, apa yang kamu lakukan? Wanita yang memegang sisi yin dari cermin suci asal ditakdirkan untuk bersamaku. Dia bisa dianggap setengah dari penerusku. Oleh karena itu, aku menggunakan kekuatanku untuk memadatkan benih energi dan menanamkannya ke dalam tubuhnya melalui saluran cermin suci asal untuk membantunya. Akan lebih mudah baginya untuk mengembangkan sembilan yin sembilan perubahan di masa depan. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, dia setidaknya akan menjadi Lord Peringkat Menengah ketika dia keluar dari papan catur surgawi. Ah! Sufang terkejut sekali lagi, dan kemudian dia terkejut. Kemudian, Sufang memaksakan peruntungannya. Senior, kenapa kamu tidak mengambil tindakan dan menyelamatkan kakak senior dari Istana Advent Ilahi? Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, bagaimana dia bisa menjadi penerusku? Terlebih lagi, jika aku memasuki tempat dia terjebak, akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Oleh karena itu, saya tidak dapat menyelamatkannya, kata misteri dengan dingin, sepenuhnya menghilangkan gagasan Sufang. Dia melirik Sufang dan melanjutkan, Apakah kamu ingin bertanya mengapa benih energi yang aku kental bisa melewati cermin suci asal dengan begitu mudah? Dan mengapa itu bisa membantu wanita itu mengolah sembilan yin sembilan perubahan? Sufang sangat penasaran dan menganggup berulang kali. Itu karena kekuatanku adalah kekuatan sembilan dunia bawah. Kata-kata misteri membuat kepala Sufang meledak. Dia memahami banyak hal dalam sekejap. Misteri melambai pada Dewi Luo di kejauhan. Karena kamu adalah rekan kultivasi anak ini dan membantuku melarikan diri, dan kamu berasal dari luar angkasa, aku akan memberimu kesempatan. Dewi Luo mau tidak mau terbang ke depan misteri. Misteri melambaikan tangannya dan suan guang hitam muncul. Itu menyelimuti objek yang tampak seperti biji buah persik. Itu mengeluarkan aura yang tidak bisa dijelaskan oleh Sufang. Itu misterius, luas, dan meliputi langit dan bumi. Mata Dewi Luo berkedip tak percaya. Ini. Kamu berasal dari luar angkasa. Hal-hal di alam semesta ini tidak terlalu berguna bagimu. Inti dao surgawi hamil ini adalah inti dao tidak lengkap yang saya peroleh dari pembangkit tenaga listrik yang saya bunuh secara kebetulan ketika saya sedang berlatih di surga. Kamu hanya perlu terus menyatu dengan inti dao dan menyerap esensinya. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultifasimu. Jika Anda berusaha dan menggunakan esensi darah serta kekuatan Anda untuk memeliharanya, itu mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Dia tidak mengerti. Sufang sama sekali tidak memahami kata-kata misteri dan inti dao misterius ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah Dewi Luo mendapat banyak manfaat. 2.330 Sebagian besar kekuatanku telah dihisap oleh hantu tua itu, dan aku telah dibelenggu selama bertahun-tahun. Peluangku untuk meninggalkan alam semesta ini sangat kecil. Inti dao surgawi hamil ini tidak berguna bagiku. Itu hanya mainan yang tidak berharga. Ini adalah betapa mendominasinya seorang ahli tingkat transending. Bahkan Dewi Luo sangat gembira dengan harta karun tiada taraf ini. Terlebih lagi, itu adalah harta karun yang datang dari luar angkasa, namun dia dengan santai memberikannya sebagai mainan yang tidak berharga. Dewi Luo berterima kasih kepada misteri dan dengan hati-hati menyimpan inti dao surgawi hamil di tubuhnya. Sufang mentransmisikan suaranya, Dewi, harta macam apa inti dao surgawi hamil ini? Bahkan kamu begitu tergoda olehnya. Inti dao surgawi yang hamil adalah eksistensi tertinggi kedua setelah yang mulia surgawi. Ini adalah harta tak tertandingi yang khusus digunakan untuk mengasuh penerus. Dao kor ini memungkinkan saya memiliki pencapaian tanpa batas. Bahkan ada kemungkinan kecil bahwa saya bisa menjadi yang mulia surgawi tertinggi. Setelah darah dan kekuatan hidup saya menyatu dengan inti dao, bahkan jika tubuh asli saya mati, saya dapat terlahir kembali melalui inti dao. Ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Namun, saya memerlukan beberapa benda spiritual khusus dari luar surga. Tanpa diduga, Dewi Luo mendapat manfaat yang begitu besar. Sufang sedikit cemburu. Dia memandang misteri dengan mata bersemangat. Misteri telah memberikan manfaat yang begitu besar bagi Suwan Zen dan Dewi Luo. Dia pasti tidak akan meninggalkan harta karun. Siapa yang akan mengeluh karena makan terlalu banyak? Misteri mendengus, harta apapun adalah kekuatan eksternal. Budidaya bergantung pada diri sendiri. Tidak ada yang namanya mencapai surga dalam satu ikatan. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum pahit. Sepertinya dia melakukan semua ini tanpa hasil. Misteri kemudian menunjuk pada klon yang direplikasi oleh cermin suci asal. Keuntungan besar ada di hadapanmu. Apakah kamu masih belum puas? Senior, maksudmu, Sufang memandangi tiruan misteri. Matanya langsung berbinar. Klon itu direplikasi oleh cermin suci asal dengan menggunakan esensi darah seorang Transcendent No. 2 setelah kemuliaan ilahi tertinggi. Kok bisa biasa saja? Dia tidak menyangka misteri akan memberikan tiruannya kepadanya. Anda berkata, kembaran saya ini tidak memiliki kesadaran saya, jadi Anda dapat mengendalikannya. Mengenai kekuatannya, Huff, Anda beruntung. Bahkan dalam kondisi terlemahnya, kembaran ini dapat menunjukkan kekuatan seorang penguasa-penguasa biasa. Sufang sangat gembira, leluhur. Bukankah itu berarti aku memiliki kaisar realm master di sisiku? Anda menuangkan seember air dingin ke Sufang. Jangan merayakannya terlalu dini. Saya perkirakan doppelganger ini paling banyak hanya bisa digunakan tiga kali. Jika ingin terus menggunakan kekuatannya, Anda perlu menemukan permata bernama Batu Embryo 9 Neter, yang terbentuk dari esensi Indonesia. Semakin tinggi kualitas Batu Embryo 9 Neter, semakin kuat pula klonnya. Batu Embryo 9 Neter. Bukan hanya Sufang, bahkan Dewi Luo pun tidak tahu apa itu. Misteri juga menjelaskan. Melihat ke arah Sungai Dao yang terus-menerus melahap kodeks penekan penjara, dia berkata dengan dingin, betapapun kebenciannya hantu tua itu, bagaimana dia bisa membiarkan Sungai Daonya dikotori oleh penguasa yang telah bangkit. Saatnya menghadapi penguasa yang telah bangkit. Sufang segera menjadi bersemangat. Sayangnya, pertarungan pada level itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh seorang kultifator integrasi Dao seperti dia. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menontonnya. Siapa yang tahu? Misteri memandang Sufang dan terkekeh. Nak, apakah kamu ingin merasakan bagaimana rasanya menghancurkan seorang penguasa? Senior, maksudmu, kamu ingin menggunakan tubuh dewaku untuk membunuh Jiang Taiji? Kamu tidak terlalu bodoh. Jika Anda tidak berani, lupakan saja. Jangan berani. Kenapa aku tidak berani? Hancurkan penguasa tertinggi. Memikirkannya saja sudah membuat darah Sufang mendidih. Sufang melepaskan ledakan kekuatan suci dan membawa Dewi Luo ke dalam harta karun kelahirannya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia baru saja mendapatkan inti Dao Surgawi hamil dan membutuhkan waktu untuk menyatu dengannya. Kemudian, Sufang juga membawa kembaran misteri ke dalam dunia batinnya. Ini adalah kartu trufnya melawan penguasa. Di masa lalu, dia seperti orang lemah di hadapan penguasa. Ia bahkan tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Sekarang, dengan kembaran misteri dan segel empat divisi cermin suci asal, Sufang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu bahkan ketika menghadapi penguasa. Panen yang luar biasa. Ini juga karena Sufang telah mempertaruhkan nyawanya di ruang dalam Prison Suppression Codex. Setelah berulang kali mengalami bahaya hidup dan mati, dia tidak hanya menemukan harapan untuk bertahan hidup, tetapi dia juga mendapatkan hadiah yang luar biasa. Namun, bahaya fatal tersebut belum sepenuhnya hilang. Masih terlalu dini untuk berbahagia sekarang. Sosok misteri berkedip-kedip dan langsung berubah menjadi cahaya hitam ilusi, langsung memasuki tubuh Sufang. Dia sama sekali tidak sopan. Dia bahkan tidak menyapaku. Sufang terdiam beberapa saat. Kemudian, dia terbang langsung menuju area yang telah disusupi oleh Sungai Dao. Saat ini, setidaknya setengah dari kodeks penindasan penjara telah diintegrasikan ke dalam Sungai Dao. Hampir seluruh Sungai Dao telah tercemar oleh Ki Kematian dan menyebar secara sembarangan menuju laut Dao tempat asal-usul Dao Surgawi dikumpulkan. Begitu dia jatuh ke Sungai Dao. Sufang merasa seperti seekor semut yang melompat ke sungai tak berujung. Semua perjuangannya sia-sia. Gelombang apapun bisa menelannya. Dao Surgawi. Ini adalah Dao Surgawi yang sebenarnya. Bahkan para Transcendent pun tidak bisa mengendalikannya. Kecuali yang mulia Surgawi, pembangkit tenaga listrik manapun akan ditelan oleh Dao besar yang bergulir di Sungai Dao ini. Seorang kultifator alam integrasi Dao seperti Sufang bahkan tidak dapat membuat percikan ketika dia jatuh ke Sungai Dao. Ledakan. Kekuatan suci yang dingin menyembur keluar dari tubuh Sufang. Dalam sekejap, ia mengambil kendali atas tubuh dewa dan lubang dewa miliknya. Terlepas dari kesadarannya, segalanya di luar kendali. Sufang merasa bahwa dia telah menjadi eksistensi terkuat di dunia saat ini. Dia bisa menghancurkan dunia dengan satu tangan. Misteri telah menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk mengendalikan tubuh dewa Sufang. Saat ini, Sufang hanya bisa menjadi pengamat. Perasaan ini sangat aneh. Di saat yang sama, Sufang merasa sangat tidak nyaman. Tidak ada seorang pun yang ingin dikendalikan oleh orang lain. Sufang perlahan bangkit dari Sungai Dao. Menginjak gelombang yang tersapu oleh hukum nomologis Dao besar, dia langsung menyusuri sungai. Kamu, kamu belum mati. Bukan saja kamu belum mati, tapi kamu juga bisa begitu tenang di Sungai Dao. Suara kaget dan tidak percaya Jiang Taiji datang dari kedalaman Sungai Dao. Dia merasa seperti manusia fana yang bertemu hantu hidup di siang hari bolong. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Seorang kultifator alam integrasi Dao sedang diburu oleh Yi Ling, yang telah mencapai level tirk dalam kodeks penekan penjara. Seorang pencarian yang bermartabat tidak hanya gagal membunuh Sufang, tetapi dia juga dibunuh oleh Sufang. Jiang Taiji awalnya merasa hal itu tidak terbayangkan. Namun, karena dia telah menyatu dengan Sungai Dao, dia tidak dapat memisahkan diri untuk menyelidikinya. Dia tidak mengharapkan hal itu. Sufang tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga muncul di Sungai Dao. Bahkan pembangkit tenaga listrik tirk akan kesulitan untuk bersikap begitu tenang di Sungai Dao. Bagaimana mungkin Jiang Taiji tidak terkejut dengan pemandangan ini? Tidak sederhana, tidak sederhana sama sekali. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultifator manusia yang luar biasa sebelum saya menghilang di Sungai Dao. Sungai Dao bergolak, aura kematian yang kuat menyembur keluar dan memadat menjadi sosok Jiang Taiji. Saat ini, Jiang Taiji telah menyatu dengan Sungai Dao. Dengan bantuan token pengawas surgawi, dia telah menggabungkan aura kematian ke dalam Sungai Dao. Karena itu, dia juga memiliki tingkat kemampuan tertentu untuk mengendalikan Sungai Dao. Meskipun dia tidak bisa melampauinya, di Sungai Dao ini, dia memiliki kekuatan yang setara dengan keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran. Meskipun cepat atau lambat kamu akan mati, aku tetap ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku sangat penasaran dengan rahasia apa yang kamu miliki selain cermin suci asal. Suara jahat Jiang Taiji berdesir seiring dengan Sungai Dao. Kemudian, Sungai Dao di bawahnya bergejolak menjadi gelombang badai dan menyapu ke arah Sufang. Tiba-tiba, Sufang maju selangkah. Saat dia berlari, seberkas aura gelap berkumpul menjadi arus deras yang mengejutkan dan bertabrakan dengan gelombang badai Jiang Taiji. Gemuruh. Sungai Dao berguncang, dan air sungai menimbulkan gelombang besar. Guncangan Sungai Dao menyebabkan banyak sekali dunia di surga jatuh ke dalam kekacauan yang hebat seolah-olah akhir dunia telah tiba. Semua makhluk di berbagai dunia mengira bahwa bencana telah meletus sepenuhnya. Semuanya gemetar ketakutan dan putus asa. Sebelum gempa susulan dari tabrakan meredah, tubuh Dewa Sufang keluar dari Sungai Dao yang bergelombang dan menerkam menuju Jiang Taiji. Tidak mungkin, kamu tidak bisa menjadi seorang kultifator integrasi Dao. Kamu, kamu seorang Transcendent. Baru pada saat itulah Jiang Taiji menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mengeluarkan token pengawas surgawi. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengaktifkannya, Sufang mengulurkan tangan dan meraihnya. Token pengawas surgawi terbang tak terkendali ke tangan Sufang. Sejak penciptaan dunia, hanya ada segelintir Transcendent yang mampu melampaui dunia dan alam semesta. Siapa sebenarnya kamu? Jiang Taiji menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dengan kaget. Kamu hanyalah seorang tirk belaka yang dibangkitkan dengan bantuan metamorfosis dunia. Kamu tidak berhak mengetahui identitasku. Sufang berbicara dengan anggun, tapi itu bukan suara Sufang, tapi suara Neteri. Itu benar, aku tidak punya hak untuk menghadapi seorang Transcendent, tapi terus kenapa? Saat ini, sungai Dao telah dinodai oleh saya. Dao surgawi telah kehilangan ketertiban, dan dunia berada dalam kekacauan. Pada akhirnya, bahkan laut Dao pun akan ternoda sepenuhnya. Tidak peduli siapa Anda, kecuali Anda adalah yang mulia penciptaan surgawi, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Hehehe. Jiang Taiji tertawa nakal, dan seluruh sungai Dao berguncang dan bergelombang. Kelihatannya sangat mengejutkan. Ada ribuan sungai Dao, yang kamu tercemar hanyalah sungai ketertiban Dao surgawi. Itu tidak cukup untuk mengancam Dao surgawi. Neteri mencibir dengan nada menghina. Tiba-tiba, Sufang membuka mulutnya. Suan guang yang dingin berputar dan melonjak di mulutnya, langsung membentuk pusaran hitam. Gelap dan menakutkan, seolah mampu melahap dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Sungai Dao langsung tersedot ke dalam mulut Sufang dan terus-menerus ditelan pusaran di mulutnya. Tubuh Dewa Jiang Taiji terpelintir dan berubah bentuk. Pada akhirnya, ia roboh dan tanpa sadar melesat ke arah Sufang. Dia berteriak dengan putus asa, saya tahu siapa anda. Anda adalah putra Dao surgawi dan penguasa tertinggi 10 dunia bawah. Kemudian, anda ditekan oleh yang mulia surgawi karena anda melawan Dao surgawi. Anda sebenarnya masih hidup. Kamu terlalu banyak bicara. Suara dingin Neteri keluar dari tubuh Sufang. Suara mendesing.